Cersil api di bukit menoreh jilid 14. Bagian 1. Dada Agung Sedayu berdesir mendengar pertanyaan itu. Baru kini disadari bahwa ia telah melanggar perintah kakaknya. Tetapi menurut pendapatnya, pertanggungan jawab atas peristiwa itu ada pada gurunya. Karena itu maka jawabnya, aku telah mencoba melakukan perintah itu kakang. Tetapi guruku, Kiai Gringsing menyuruh aku kembali membawa orang ini. Kiai Gringsing sendirilah yang akan mengambil alih tugas yang harus aku lakukan itu. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia tersenyum di dalam hati. Perhitungannya ternyata tepat seperti yang dikehendaki. Kiai Gringsing tidak akan melepaskan Agung Sedayu sendiri melakukan tugas yang sangat berbahaya itu. Namun meskipun demikian kini terasa betapa bulu tengkutnya berdiri. Seandainya. Ya seandainya Kiai Gringsing membiarkan Agung Sedayu itu berjalan menyusur hutan yang belum dikenalnya pada waktu itu. Alangkah berbahayanya. Kalau adiknya waktu itu mengalami bencana, maka ialah yang telah membunuh adiknya itu. Tetapi adiknya kini telah kembali dengan selamat. Bahkan membawa seorang Jipang yang terluka. Agaknya Tuhan benar-benar telah melindungi anak itu. Meskipun demikian wajahnya sama sekali tidak mengesankan kegembiraan hatinya itu. Dengan kerut-kerut pada keningnya, Untara berkata, apakah kau yakin bahwa Kiai Gringsing dapat melakukan tugas itu? Pertanyaan ini pun mengherankannya. Untara telah lebih lama bergaul dengan Kiai Gringsing daripada dirinya. Menurut pendapatnya, Untara pasti lebih banyak mengenal orang itu, orang yang bernama Kitanu Metir, yang telah melindunginya di Dukuh Pakuon. Dengan demikian, maka Agung Sedayu tidak menjawab pertanyaan kakaknya, bahkan ia bertanya pula, bukankah kakak Kang Untara telah mengenal Kiai Gringsing dengan baik? Aku bertanya kepadamu, Potong Untara, kaulah yang seharusnya melakukan tugas itu. Kalau kau menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain, maka kau harus yakin bahwa orang itu akan dapat melakukan tugas yang seharusnya kau lakukan. Agung Sedayu masih belum tahu maksud pertanyaan kakaknya. Seharusnya pertanyaan yang demikian tidak perlu diucapkan. Namun ia tidak berani berdebat dengan kakaknya, sehingga kemudian dijawabnya pertanyaan itu perlahan-lahan, ya, aku yakin. Bagus, kalau demikian maka kita akan menunggu hasilnya, berkata Untara itu pula, tetapi siapakah yang kau bawa itu? Orang Jipang? Ya, terluka ya. Parah. Agak parah. Untara terdiam sejenak. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling, seakan-akan ingin mengetahui gejolak perasaan para prajurit yang berdiri mengitarinya. Bukan saja atas orang Jipang yang terluka ini, tetapi orang-orang Jipang yang mungkin bakal datang, apabila seruannya dapat dimengerti oleh orang-orang Jipang itu. Namun Untara tidak berkata apa-apa tentang perasaannya yang dipenuhi oleh berbagai macam persoalan, kecemasan dan keraguan-raguan. Sebagai seorang pemimpin ia harus bersikap, tidak terombang ambing oleh keadaan yang setiap saat dapat berubah, meskipun sikap seorang pemimpin bukanlah sikap yang mati, yang tidak dapat disesuaikan lagi dengan perkembangan keadaan. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Bintang-bintang bertebaran dari satu sisi ke sisi yang lain, melingkupi seluruh langit yang luas, bergayutan berangkai-rangkai. Dalam keheningan malam yang dingin itu, terdengar suara untara bergetar, Agung Sedayu. Bawa orang itu masuk ke banjar desa. Satukan dengan orang-orang Jipang yang sudah lebih dahulu terbaring di sana. Baikakang, sahut Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu kemudian melangkah maju, beberapa orang yang berdiri di regol segera menyiap. Namun wajah-wajah mereka tampak tegang. Sebagian dari mereka memandang orang Jipang itu dengan sorot mata penuh kebencian. Namun yang lain, melihat Agung Sedayu dan orang Jipang itu lewat dengan pandangan mata yang kosong. Sejenak kemudian regol halaman banjar desa itu menjadi sepi. Sepeninggal Agung Sedayu, para prajurit dan anak-anak muda sangkal putung satu demi satu berjalan meninggalkan regol, selain mereka yang bertugas. Hampir semua di antara mereka, sama sekali tidak menyatakan pendapatnya tentang orang Jipang yang baru itu. Orang Jipang yang kehadirannya agak berbeda dari orang-orang Jipang yang mereka temukan di medan peperangan. Para petugas yang merawat orang-orang yang terluka pun kini sudah tidak terlampau sibuk lagi. Beberapa di antara mereka tinggal melayani orang-orang yang terluka parah. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi panas dan mengigau tentang berbagai macam persoalan. Ada yang merintih perlahan-lahan, namun ada pula yang berteriak sepuas-puasnya. Suasana di banjar desa itu benar-benar menjadi suram. Beberapa orang yang lukanya tidak terlampau parah segera minta izin untuk pergi saja ke Kademangan, berkumpul dengan para prajurit yang berada di sana. Suasana di Kademangan jauh lebih baik dari suasana di banjar desa. Bahkan di antara mereka yang masih merasa lapar, dapat merayap ke dapur mencari makanan yang masih banyak tersedia. Ternyata Suandaru pun telah pergi ke Kademangan. Langsung dibongkarnya tenong lauk pauk di dapur untuk mencari daging lembu goreng, sisa lauk pauk makan malam mereka. Namun dalam pada itu, kembali para penjaga di banjar desa dikejutkan oleh kehadiran seorang yang membawa tongkat bajap putih bersama-sama dengan dukun tua yang bernama Kitanu Metir. Beberapa orang penjaga segera mengenal bahwa orang yang membawa tongkat bajap putih itu adalah orang yang telah membawa mayat macan kepatian. Karena itu segera mereka mengetahui bahwa orang itu adalah orang Jipang. Dengan demikian maka segera para penjaga itu menghentikannya dan bertanya, akan pergi ke mana kau? Sumangkar terkejut mendengar sapa yang keras itu. Segera, ia berpaling kepada Kitanu Metir, seakan-akan minta supaya Kitanu Metirlah yang menjawab pertanyaan itu. Kitanu Metir yang juga disebut Kiai Gringsing segera menjawab, akulah yang membawanya. Bukankah orang ini orang Jipang bertanya penjaga itu? Ya, orang ini orang Jipang. Sejenak para penjaga menjadi ragu-ragu. Mereka saling berpandangan. Namun tampaklah bahwa mereka tidak segera dapat menentukan sikap. Dalam pada itu berkatalah Kitanu Metir, jangan cemas atas kehadirannya, aku yang akan bertanggung jawab. Namun wajah para penjaga itu masih saja diliputi oleh kebimbangan, sehingga Kitanu Metir terpaksa berkata kepada mereka, kalau kalian ragu-ragu, sampaikanlah kepada Angger Untara atau Angger Widura, bahwa Ki Sumangkar ingin bertemu dengan mereka. Itu adalah pendapat yang paling baik bagi para penjaga yang sedang bimbang. Salah seorang dari mereka segera pergi menemui Untara dan Widura, untuk menyampaikan pesan Kitanu Metir tentang orang Jipang itu. Bawa mereka kemari, berkata Untara kepada penjaga itu. Sejenak kemudian, Kitanu Metir dan Ki Sumangkar pun segera dibawa kepada Untara dan Widura, di ruang dalam banjar desa Sangkal Putung. Di ruang itulah kemudian terjadi pembicaraan yang mendalam tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi atas janji pengampunan yang disampaikan oleh Untara kepada orang-orang Jipang. Sumangkar telah mencoba menanyakan kepada Untara, sampai berapa jauh kemungkinan pengampunan itu dapat diberikan. Menurut Panglima Wiratam Tama, berkata Untara, pengampunan itu bersifat umum. Namun sudah tentu, bahwa kalian akan tetap berada dalam pengawasan. Tetapi apa yang akan kalian alami, adalah perlakuan dari para pemimpin pajang yang menjunjung tinggi peradaban. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian orang tua itu pun bertanya, apakah jaminan yang dapat diberikan oleh Angger Untara untuk memperkuat kepercayaan kami? Untara berpikir sejenak. Namun kemudian ia menggeleng. Tidak ada jaminan yang dapat aku berikan. Tetapi aku berjanji, bahwa semua itu akan dilakukan sesuai dengan ucapan Ki Ageng Pemanahan. Sumangkar mengerutkan keningnya lah tidak mendapatkan jaminan apa-apa dari Untara. Memang sebenarnya lah bahwa tidak akan ada jaminan yang dapat diberikan. Tetapi begitu saja mempercayainya, rasa-rasanya berat juga bagi Sumangkar. Sejenak ruangan itu menjadi sepi. Nyala lampu jelupak yang melekat di dinding seakan-akan menggapai-gapai ketanasan. Sekali-kali terdengar di kejauhan suara burung hantu mengetuk-ngetuk hati. Dalam keheningan itu terasa betapa jauh jarak yang harus mereka pertautkan dari kedua belah pihak. Permusuhan yang setiap hari semakin meningkat. Kebencian, dendam dan berbagai macam perasaan yang telah mendorong kedua belah pihak menjadi semakin jauh. Tetapi Sumangkar tidak dapat menolak kenyataan yang dihadapinya. Pajang semakin lama menjadi semakin kokoh, sedang sisa-sisa prajurit Jipang semakin lama menjadi semakin terpecah belah. Kekuatan mereka kini telah berbanding berlipat ganda. Dalam keadaan yang demikian, apakah yang dapat dilakukan olehnya? Apa yang dijanjikan oleh Untara itu adalah selapis lebih baik daripada mereka datang menyerahkan diri. Meskipun akibatnya hampir tidak ada bedanya. Namun dengan janji itu, mereka pasti akan mendapat perlakuan yang lebih baik dalam batas-batas yang memungkinkan. Karena itu, tidak ada kemungkinan lain bagi Sumangkar untuk menerima tawaran Untara itu sebagai satu-satunya kemungkinan yang paling baik. Sumangkar yakin, bahwa apabila kesempatan itu tidak dipergunakan, akan datanglah saatnya Untara mengambil sikap tegas seperti yang dikatakannya. Apabila prajurit Jipang di daerah utara dan di pedalaman telah ditarik menjadi satu, pada saat-saat terakhir perjuangan macan kepatian, maka daerah-daerah lain itu pun akan menjadi aman. Prajurit pajang akan dapat memusatkan diri pula di daerah selatan ini. Untara akan mendapat prajurit lebih banyak dari yang sekarang berada di sangkal putung. Dengan demikian maka tingkat terakhir dari usaha Untara melenyapkan sisa-sisa prajurit Jipang akan segera berhasil. Sumangkar menyadari pula, bahwa ia tidak akan dapat mengajukan bermacam-macam syarat. Sebab keseimbangan mereka benar-benar telah goyah. Sehingga baginya, tinggal ada satu pilihan di antara dua. Menerima, yang berarti menyerah dalam kesempatan yang terbuka atau menolak, yang berakibat hancur menjadi debu, kehancuran itu bukan saja akan dialami oleh orang Jipang, namun korban di pihak pajang pun bertambah pula. Sedang akibatnya sama sekali tidak menguntungkan kedua belah pihak. Yang terjadi adalah pembunuhan, kekerasan dan kekejaman. Dan apa yang akan terjadi itu sama sekali tidak dapat dilupakan oleh orang-orang pajang. Demikianlah maka Sumangkar tidak dapat berkata lain daripada menerima tawaran untara. Dengan demikian maka segera mereka mulai membicarakan pelaksanaan dari penyerahan itu. Dalam hal ini Sumangkar pun tidak dapat terlampau banyak mengajukan pendapatnya. Sebagian dari pembicaraan itu datang dari pihak untara, sebagai sesuatu yang harus diterima oleh Sumangkar. Namun di dalam hati untara, masih saja selalu dirayapi oleh kecemasan tentang anak buahnya sendiri. Apakah mereka dapat menerima sikapnya itu dengan ikhlas? Dalam pada itu maka untara menyadari sepenuhnya betapa beratnya tugas yang akan dilakukannya lah telah pula mendengar sikap sana keling dan alap-alap jala tunda beserta sebagian orang-orang Jipang yang menyingkir ke lereng merapi. Mengikuti hantu yang bernama Kitambakwadi. Di sana mereka akan bertemu dalam kepentingan yang bersamaan, melawan untara dan menolak kekuasaannya. Sikap itu berarti melawan terhadap kekuasaan pajang. Maka Kitambakwadi dan segala pengikutnya kemudian dapat dianggap sebagai suatu pemberontakan, di samping sana keling dan pengikutnya yang masih ada. Semuanya itu harus masuk di dalam hitungannya. Karena itu apabila persoalan Sumangkar dan sebagian dari orang-orang Jipang yang memenuhi panggilannya ini sudah selesai, maka untara akan segera menghadapi tugas baru, Kitambakwadi. Malam itu tak ada persoalan yang menghambat pembicaraan di antara mereka. Untara tidak berbuat sewenang-wenang karena kemenangannya, sedang Sumangkar tidak banyak menuntut hal-hal yang tidak mungkin bagi orang-orangnya. Masing-masing mencoba menempatkan dirinya pada sikap yang sebaik-baiknya tanpa meninggalkan tugas yang harus diselesaikan. Sehingga dengan demikian, maka pembicaraan itu pun segera berakhir. Apabila tidak ada syarat-syarat yang harus aku lakukan lagi nger, berkata Sumangkar kemudian, maka izinkanlah aku meninggalkan banjar desa ini. Kami bersama-sama akan memasuki tempat yang telah anggar tentukan tanpa bersenjata. Senjata-senjata kami akan sudah kami kumpulkan di tempat yang anggar kehendaki. Kami percaya kepada anggar untara, bahwa nasib kami berada di dalam lindungan anggar. Anggar pasti tidak akan hilaf seandainya ada anak buah anggar yang tidak dapat melihat kenyataan seperti yang anggar kehendaki, sehingga akan timbul kemungkinan-kemungkinan yang tidak kami inginkan. Aku berjanji paman, sahut untara. Aku akan mencoba sejauh-jauhnya, bahwa tidak akan ada perlakuan di luar kehendakku. Namun ada satu hal yang tidak dapat aku lakukan di saat-saat yang anggar kehendaki itu. Tongkat baja putih ini tidak akan dapat aku kumpulkan bersama dengan senjata-senjata orang-orang Jipang itu. Aku tidak akan sampai hati melihatnya. Senjata ini adalah senjata ciri kebesaran perguruanku. Untara mengerutkan keningnya. Sesaat ia berdiam diri, namun kemudian ia berkata, jadi apakah paman menghendaki suatu perkecualian? Sumangkar mengangguk, ya, nger. Paman akan tetap menggenggam senjata itu bertanya untara. Apakah masih ada keraguan-keraguan di dalam hati paman terhadap maksud baik itu? Sumangkar menggeleng, tidak anggar. Aku tidak berperasangka. Dan aku tidak ingin tetap memegang senjata itu. Sumangkar berhenti sejenak, kemudian dengan nada yang dalam ia berkata, Aku ingin menyerahkannya lebih daulung, nger, supaya senjataku itu tidak terongguk dalam satu kumpulan dengan senjata-senjata yang lain. Senjata para prajurit Jipang itu. Maksud paman untara menegaskan. Senjata ini akan aku tinggalkan di sini sekarang, nger. Kalau anggar atau salah seorang dari anak buah anggar sempat memungut senjata toh pati, maka alangkah baiknya kalau kedua senjata itu disimpan bersama. Atau kalau anggar tidak ingin melihatnya setiap saat, maka sebaiknya senjata itu dilarung saja ke laut. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa juga sesuatu berdesir di dalam dadanya. Terasa betapa beratnya orang tua itu akan melepaskan senjatanya. Sudah tentu ia tidak akan dapat melihat senjata ciri kebesaran perguruannya itu tergolek di antara puluhan senjata yang berserakan. Karena itu, maka dengan penuh pengertian untara berkata, Paman, biarlah aku mencoba menyimpan senjata itu. Aku akan menyimpannya sebagai suatu senjata pusaka yang berharga. Ketahuilah bahwa senjata kakang toh pati itu sekarang ada di dalam simpananku pula. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian tampak betapa muram sinar matanya ketika ia mengamat-amati senjatanya. Senjata yang diterima dari gurunya dahulu bersama Patih Mantaun. Kini senjata itu harus terpisah darinya. Tetapi ia tidak dapat mengingkarinya. Ia yakin bahwa apa yang dilakukan sekarang ini mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang berharga bagi orang-orang Jipang, sehingga pengorbanannya itu pasti akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian dengan parau. Sumangkar berkata, Aku akan menyerahkannya sekarang, untara mengangguk sambil menjawab, Baik, Paman. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Apabila darahnya masih sepanas darah di waktu mudanya, maka mati bersama dengan hilangnya senjata itu pasti akan dilakukan. Tetapi kini ia telah menjadi tua. Bukan ketuan hanya itulah yang telah menyeretnya ke dalam keputus asaan. Tetapi dengan umurnya yang sudah semakin banyak, Sumangkar makin menyadari nilai-nilai nyawa seseorang dibandingkan dengan nilai benda-benda yang dikeramatkannya. Di belakangnya berpuluh-puluh jiwa akan dapat dibebaskannya dari ketakutan, kecemasan dan hidup tanpa arti. Mereka akan terlepas pula dari kesempatan-kesempatan yang akan menjerumuskan mereka semakin dalam kelingkungan yang sebenarnya harus disirik. Kebiadaban, kekasaran, kekejaman dan tindakan-tindakan sejenis. Malam itu Sumangkar meninggalkan sangkal putung seorang diri tanpa tongkat baja putihnya. Betapa berat hatinya, namun semuanya itu telah bulat dikehendakinya. Ia ingin melihat kehidupan yang damai dan tenteram di seluruh daerah demak lama. Untara dan Widura yang masih tinggal bersama Kiai Gringsing di pendapat setelah orang tua itu mengantar Sumangkar sampai di luar gol masih juga berbincang sebentar. Widura yang mengetahui serba sedikit tentang si Danti, telah menyampaikan pendapatnya pula. Si Danti adalah seorang anak kepala daerah Perdikan yang cukup luas di lereng perbukitan Menoreh. Di sebelah barat hutan mentawa. Untara segera menyadari keterangan itu. Sena pati muda itu dapat menangkap maksud Widura. Dengan keterangan itu Widura ingin memperingatkan Untara, bahwa mungkin ia akan berhadapan dengan tugas baru yang cukup berat. Bahkan mungkin tidak kalah beratnya dengan tugas yang sedang diimbannya kini. Sejenak ruangan itu menjadi sunyi. Masing-masing sibuk dengan angan-angan sendiri. Kiai Gringsing duduk sambil mengangguk-anggukan kepalanya, seolah-olah ia sedang menikmati suatu cerita yang mengasyikan. Untara sibuk merabah-rabah janggutnya yang belum sempat dipotongnya. Janggut yang terlampau jarang untuk dipelihara, sehingga lebih baik baginya untuk dipotongnya licin-licin. Sedang Widura duduk sambil terpekur, seolah-olah lagi menghitung jari-jari di tangannya. Di luar ruangan itu, di pendapa banjar desa, masih terdengar rintih kesakitan. Beberapa orang di antara mereka terdengar mengeluh tak habis-habisnya karena pedih-pedih lukanya. Tiba-tiba Kiai Gringsing tersadar. Naluri dukunnya tiba-tiba menjalari dadanya. Dengan serta merta ia beringsut sambil berkata, Ah! Aku mohon diri sejenak agar. Barangkali lebih baik bagiku mengobati orang-orang yang terluka itu daripada duduk di sini. Untara mengangguk sambil menjawab, Baik Kiai. Tetapi nanti aku mengharap Kiai apabila sempat secepatnya datang kembali ke ruang ini. Ya, ya, sahut Kiai Gringsing sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Segera aku datang kembali. Sepeninggal Kiai Gringsing Untara dan Widora berbincang kembali tentang pelaksanaan penerimaan orang-orang Jipang. Untara tahu benar bahwa orang-orang mereka yang langsung berhadapan dan bertempur melawan orang-orang Jipang itu sangat sulit untuk melepaskan perasaan permusuhan yang sudah tertanam dalam-dalam di hati mereka. Karena itu tiba-tiba Untara berkata, Paman Widora, aku akan mengiring utusan ke Pajang. Aku akan minta beberapa orang prajurit langsung di bawah pimpinan perwira-perwira tertinggi wira tamtama untuk menerima langsung orang Jipang itu. Dengan demikian maka aku mengharap, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama. Mungkin Kiai Gede Pemanahan sendiri berkenan menerima orang-orang yang sadar itu kembali. Mungkin Kiai Penjauhi atau Mas Ngabahiloring Pasar. Meskipun anak itu masih terlampau muda, namun ternyata ia telah mengejutkan hampir seluruh prajurit Pajang dan Jipang. Setelah ia berhasil melawan Arya Penangsang, Widora mengerutkan keningnya. Ia adalah senapati yang bertanggung jawab di sangkal putung. Apakah tugas untuk menerima orang-orang Jipang itu harus dilepaskannya? Karena itu sejenak ia berdiam diri. Untara melihat sikap Widora dengan penuh pengertian. Karena itu ia berkata, Paman, hal ini sama sekali bukan karena aku tidak percaya kepada para prajurit yang ada di sangkal putung, tetapi sekedar mancegah perasaan-perasaan yang kurang terkendali menghadapi peristiwa yang sulit ini. Widora mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun, maka ia tidak dapat membantah, seandainya Untara menjatuhkan perintah sebagai seorang senapati atasannya. Karena itu maka katanya, Terserah kepadamu Untara. Kita bersama-sama menghendaki segalanya menjadi baik. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih juga berkata, Aku mengharap Paman dapat mengerti. Ya, aku dapat mengerti. Kembali mereka terdiam sejenak. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Lamat-lamat menggema di malam yang gelap suara kentongan darah muluk di gardu peronda, yang kemudian sahut-menyahut dari ujung ke ujung kademangan. Sejenak kemudian Untara itu pun berkata, Aku kira semuanya sudah dapat direncanakan dengan tertip Paman. Besok pagi-pagi utusanku akan berangkat ke Pajang. Widora mengangguk, katanya, Baik. Aku harap tak akan ada kesulitan lagi. Untara dan Widora itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Kembali mereka berjalan berkeliling di antara orang yang terluka. Sebagian dari mereka telah dapat memejamkan matu mereka, namun sebagian yang lain masih terbaring dengan gelisahnya. Kitanu Metir pun ternyata telah sibuk pula, mencoba meringankan penderitaan mereka yang terluka parah. Dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya ia bekerja. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Untara dan Widora yang tidak kalah lelahnya, bahkan mungkin melampaui setiap orang yang berada di Banjar Desa itu pun mencoba beristirahat pula. Juga Agung Sedayu telah berbaring di antara para prajurit Pajang yang melepaskan lelah mereka. Ada yang tidak sempat membersihkan dirinya. Begitu mereka selesai makan dan minum, begitu mereka merebahkan diri mereka, masih dalam pakaian tempur mereka. Namun ada juga yang sempat membersihkan diri, berganti pakaian, menyisi rambut kemudian duduk sambil bercakap-cakap dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Namun malam berjalan menurut iramannya sendiri. Ajak seperti malam-malam yang lampau. Ketika Fajar pecah, maka cerahlah padukuhan Sangkal Putung. Para pengungsi telah merayap kembali ke rumah masing-masing. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung dengan bangga mengatakan bahwa Sangkal Putung untuk seterusnya telah menjadi jauh lebih aman. Toh Pati telah terbunuh. Riuhlah berita itu mengumandang di segenap sudut kademangan Sangkal Putung. Riuh pula lah orang menyebut-nyebut nama untara. Ternyata pula kemudian bahwa yang dapat membunuh Toh Pati adalah untara. Bukan orang lain. Tetapi tak seorang pun yang memperhatikan, ketika dua ekor kuda meluncur seperti anak panah meninggalkan kademangan itu. Mereka adalah utusan untara untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Ageng Pemanahan mengenai kebijaksanaan terakhir yang ditempuhnya, namun juga mengenai seorang prajurit yang bernama Sidanti dan gurunya Ki Tamakwadi. Di samping kematian Toh Pati yang menjadi pembicaraan segenap penduduk Sangkal Putung, bagi para prajurit pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung, ada pula bahan pembicaraan yang tidak kalah hangatnya. Yaitu tentang orang-orang Jipang. Baik orang-orang Jipang yang terluka, maupun orang-orang lain yang akan menyerah. Para prajurit itu sibuk berbincang tentang janji pengampunan yang diberikan oleh untara. Beberapa orang prajurit menanggapi janji pengampunan itu dengan wajah yang tegang. Salah seorang dari mereka berkata, Aku tidak mengerti kenapa Ki Untara melontarkan janji itu. Ki Untara sendiri ikut dalam peperangan yang terakhir bahkan ia telah membunuh macan kepatian. Apakah hal ini tidak merendahkan harga dirinya? Aku juga tidak mengerti sahut yang lain. Kalau janji itu keluar dari orang yang tidak pernah melihat sendiri ajang peperangan maka hal itu mungkin sekali karena ia tidak tahu betapa banyaknya korban dan betapa panasnya hati. Tetapi Untara adalah seorang perwira-wira tamtama yang langsung menangani peperanganlah sendiri pernah hangus dibakar oleh api peperangan. Bahkan nyawanya hampir tak dapat diselamatkan meskipun akibat tusukan senjata si danti. Untara benar-benar seperti seorang senapati yang mendam cubung, desis yang lain. Aku tak dapat menerima sikapnya. Apabila kelak orang-orang Jipang itu benar-benar datang, maka aku akan membunuh mereka. Percakapan itu berhenti ketika mereka melihat Agung Sedayu datang kepada mereka. Meskipun tidak sengaja, namun ternyata Agung Sedayu telah memutuskan pembicaraan tentang orang-orang Jipang. Apakah kalian telah melihat Adi Suandaru bertanya Agung Sedayu? Para prajurit itu menggeleng, belum, kami belum melihatnya, sahut salah seorang dari mereka. Mungkin ia belum datang kemari, berkata yang lain. Semalam putraki demang itu pulang ke Kademangan. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, biarlah aku mencarinya ke Kademangan. Agung Sedayu pun segera pergi ke Kademangan. Ia ingin bertemu dengan Suandaru untuk menyampaikan pesan Untara. Untara ingin memperbincangkan masalah orang-orang Jipang dengan para pemimpin Sangkal Putung. Supaya tidak terjadi salah paham, maka yang pertama-pertama dikehendaki oleh Untara dan Widura adalah Kidemang Sangkal Putung dan Suandaru Geni. Apabila keduanya dapat mengerti pendirian itu, maka diharap bahwa seluruh penduduk Sangkal Putung pun akan menerima kehadiran orang-orang Jipang itu sebagai suatu kewajaran. Sebab orang-orang Jipang itu tidak akan terlalu lama berada di Sangkal Putung. Mereka segera akan dibawa ke Pajang. Untuk seterusnya diserahkan kepada kebijaksanaan para pemimpin Pajang. Namun tidak mudah untuk menjelaskan pendirian itu kepada Kidemang Sangkal Putung dan Suandaru Geni. Ketika Agung Sedayu itu datang dengan orang Jipang yang terluka, maka dengan serta Merta Suandaru telah mengemukakan pendiriannya. Menolak kehadiran orang itu, apabila Agung Sedayu tidak mengatakannya bahwa apa yang dilakukan itu atas perintah Kiai Gringsing. Tetapi terhadap keputusan untuk mengampuni orang-orang Jipang yang jumlahnya tidak hanya satu atau dua, bahkan tidak hanya sepuluh atau dua puluh, maka untuk meyakinkannya, sehingga anak muda itu dapat menerima pendirian Untara, bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian, maka Untara dan Widura harus mencobanya. Kalau mereka gagal, maka harus ditempuh Kera yang lain. Kera yang tidak bertentangan dengan keputusan bersama dengan Sumangkar, namun tidak melukai hati rakyat Sangkal Putung yang selama ini telah membantu prajurit pajang dengan gigihnya. Ketika Agung Sedayu sampai di Sangkal Putung, maka yang pertama-pertama menemuinya di muka regol adalah Sekar Mirah. Gadis yang berwajah riang itu menyambutnya sambil tersenyum. Baru sehari kemarin mereka tidak bertemu, tetapi rasa-rasanya telah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kau tidak segera datang ke Kademangan, Kakang, berkata Sekar Mirah. Aku masih terlalu sibuk, Mirah. Semalam Kakang Suandaru telah dapat tidur mendengkur di rumah. Apakah kau tidak dapat datang bersama Kakang Suandaru? Adi Suandaru pergi tanpa mengajakku. Aku kira Adi Suandaru pun masih berada di banjar bersama anak-anak muda yang lain. Ah, desah Sekar Mirah, kau mengada-ada. Agung Sedayu tersenyum. Ia tidak menjawab lagi. Langsung ia berjalan ke pendapa, menemui Kiedemang Sangkal Putung. Apakah Kiedemang ada di rumah bertanya Agung Sedayu. Kenapa kau cari ayah? Aku memerlukannya atas pesan Kakang Nguntara, kenapa kau tidak mencari aku? Ah, Agung Sedayu menarik nafas, aku juga mencarimu, Mirah. Tetapi aku juga ingin menyampaikan pesan Kakang Nguntara. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba berkata, kenapa kakakmu itu tidak saja datang sendiri kemari? Kalau kakakmu semalam datang kemari selagi kademangan ini masih dipenuhi oleh para pengungsi, maka aku kira kademangan ini akan runtuh. Karena pujian yang akan diterimanya. Betapa rakyat Sangkal Putung berterima kasih kepadanya, karena Kakang Nguntara telah berhasil membunuh Macan Kepatihan. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi dahinya tampak berkerut. Kakang Sedayu berkata Sekar Mirah, biarlah kakakmu itu datang sendiri kemari. Biarlah ia menerima kehormatan yang layak karena jasanya. Penghormatan apa yang kau maksud? Apakah orang-orang Sangkal Putung akan berbaris samlil meneriakan terima kasih mereka di hadapan Kakang Nguntara? Sekar Mirah tersenyum mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia menjawab, kalau Kakang Nguntara datang tadi malam maka hal yang demikian itu pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan memberikan salam sebagai pernyataan terima kasih mereka. Satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak sempat mendapat sambutan tangan, pasti akan puas dengan menyentuh bagian-bagian tubuh untara. Bahkan ujung kainnya sekalipun. Ah, terlampau berlebih-lebihan, sahut Agung Sedayu. Rakyat Sangkal Putung adalah rakyat yang mengenal rasa terima kasih. Apakah Kakang Agung Sedayu tidak ingat lagi ketika Kakang Agung Sedayu baru saja datang di kademangan ini? Ketika Kakang Sedayu pergi ke warung di ujung desa? Bukankah hampir setiap orang laki-laki datang memberi Kakang salam sebagai pernyataan terima kasih mereka? Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya, ya, namun nada suaranya terlampau dalam. Terkenang olehnya, betapa ia menjadi cemas dan ketakutan ketika si dan tidak tang mengancamnya. Betapa ia menjadi hampir pingsan karenanya. Nah, berkata Sekar Mirah, sekarang Kakang Agung Sedayu sebaiknya memanggil Kakang Untara. Kami harus mengadakan upacara kemenangan. Tetapi tidak dalam waktu yang singkat ini. Kini Kakang Untara masih menghadapi tugas yang cukup berat. Bukankah Macan Kepatihan telah mati? Macan Kepatihan memang telah mati. Tetapi masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Yang mati adalah seorang saja dari sekian banyak pemimpin prajurit Jipang. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Katanya, jadi, maksud Kakang, bahwa suatu ketika disangkal putung masih mungkin ada pertempuran lagi? Agung Sedayu menganggukan kepadanya. Oh, wajah Sekar Mirah menjadi buram. Aku kira kita semua telah bebas dari segala bentuk peperangan. Tetapi bahaya yang sebenarnya telah menjadi jauh lebih kecil dari masa-masa yang lalu. Namun Kakang Untara kini menghadapi persoalan yang lain, yang apabila kurang hati-hati, akan dapat berkembang pula menjadi semakin besar. Soal apakah itu si danti? Terasa bulu-bulu tengkuk Sekar Mirah menjadi tegak. Nama itu benar-benar mencemaskannya. Jauh lebih menakutkan dari macan kepatian. Sebab disadarinya, bahwa si danti berkepentingan langsung dengan dirinya. Karena itu, maka wajah gadis itu pun menjadi bertambah buram. Apakah si danti cukup berbahaya? Bukankah ia hanya seorang diri? Sedayu menyesal, bahwa ia telah menyebut nama itu. Dengan demikian ia telah membuat hati Sekar Mirah menjadi cemas. Karena itu maka dijawabnya untuk menenteramkan hati gadis itu, jangan cemas. Si danti hanya seorang diri. Di sangkal putung, ada beberapa orang yang sanggup melawannya. Kakang Untara, Paman Widura dan kini Kakak Muswandaru pun tidak lagi dapat ditamparnya tanpa berlawanan. Dahi Sekar Mirah masih berkerut, katanya, tetapi aku dengar guru si danti adalah seorang hantu yang sakti. Jangan kau cemaskan pula sahut sedayu guru kakakmu pun melampaui kesaktian hantu. Sekar Mirah terdiam. Tetapi wajahnya masih juga memancarkan kecemasan hatinya. Sekarang, di mana ayahmu bertanya agung sedayu? Di dalam. Apakah kakang sedayu akan menemuinya ya, sahut sedayu? Aku tidak mau memanggilkan untukmu, kenapa? Tidak apa-apa. Tetapi carilah sendiri. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, sekali ini kakang Untara mempunyai keperluan yang penting. Aku agak tergesa-gesa. Urusanku adalah menyediakan makanan buat kalian. Kalau kau tergesa-gesa mau makan, makanlah. Aku sudah sedia. Tolong, panggil ayahmu. Kakang sedayu setiap kali pasti hanya akan memberikan beberapa perintah. Sesudah itu pergi lagi. Kau tidak pernah menyediakan waktu untuk beristirahat untuk berjalan-jalan menikmati senja di kademangan ini atau melihat-lihat sawah yang hijau. Masa ini adalah masa berprihatin, Mirah. Kalau semuanya telah lampau, maka aku pasti akan berjalan-jalan melihat isi kademangan ini atau pergi ke sawah, tidak saja untuk melihat-lihat, tetapi aku pandai pula membajak dan menyebar bibit. Omong kosong, sahut sekar Mirah. Dalam keadaan yang serupa, si Danti dapat menyisihkan waktunya untuk itu. Terasa dada agung sedayu berdesir. Wajahnya pun tiba-tiba berbah. Dan tiba-tiba pula ia menjawab, itulah bedanya. Beda antara agung sedayu dan si Danti. Mungkin si Danti dapat menemanimu berjalan-jalan di sepanjang pematang dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Tetapi agung sedayu tidak. Sekar Mirah terkejut mendengar jawaban itu. Terasa bahwa kata-katanya telah terdorong terlampau jauh. Karena itu maka katanya, maksudku, bahwa apabila diperlukan waktu itu dapat diluangkan. Kalau aku menyebut si Danti, karena si Danti ternyata dapat juga menyediakan waktu untuk itu. Mudah-mudahan lain kali aku juga bisa, sahut sedayu. Tetapi di mana ayahmu? Aku tergesa-gesa. Mungkin si Danti tidak pernah berbuat seperti aku, sebab ia acuh-ta'acuh saja mengenai perkembangan dan kemajuan keadaan di sangkal putung. Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Ia tidak menjawab pertanyaan agung sedayu. Tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Tidak masuk ke dalam rumahnya, tetapi justru keluar gol halaman. Agung sedayu sedianya tidak dapat berkata sesuatu. Namun kemudian ia mencoba memanggil, Mirah. Mirah. Sekar Mirah berpaling. Tetapi ia tidak berhenti. Agung sedayu hanya mendengar gadis itu berkata, aku akan pergi ke warung di ujung desa. Bagaimana dengan Kiedemang? Masuklah, jawabnya. Katakanlah sendiri kepadanya. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu memang terlampau manja. Sambil menggelengkan kepalanya agung sedayu berdesis, terlalu anak itu. Namun tiba-tiba agung sedayu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa berderai. Ketika ia berpaling, dilihatnya swandaru berdiri bertolak pinggang di samping pendapa. Sekali lagi agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kenapa dengan anak itu bertanya swandaru? Tidak apa-apa, sahut agung sedayu. Tetapi suara tertawa swandaru menjadi semakin keras. Katanya, kau marah kepadanya. Terlalu adikmu itu, desah agung sedayu. Begitulah tabiatnya. Jangan kaget, sahut swandaru. Agung sedayu tidak menyahut kata-kata itu, tetapi ia bertanya, di mana Kiedemang? Di dalam, bukankah Sekar Mirah juga menjawab begitu ya, sahut agung sedayu, aku ingin bertemu. Marilah. Keduanya kemudian menaiki pendapa dan masuk ke peringgitan. Peringgitan itu sama sekali masih seperti malam kemarin ketika ia tidur di situ bersama paman dan kakaknya. Sejenak kemudian Kiedemang pun segera keluar dari ruang dalam. Sambil tersenyum orang tua itu duduk di samping agung sedayu. Apakah Angger Untara belum sempat kembali ke Kiedemangan bertanya Kiedemang? Belum hari ini, Kiedemang, jawab sedayu. Mungkin besok atau lusa. Kiedemang mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya pula, apakah masih ada hal yang penting di Banjar Desa? Orang-orang Jepang yang terluka itu Kiedemang. Hem, demang sangkal putung itu menarik nafas dalam-dalam. Angger Untara memang mencari kesulitan dengan orang-orang Jepang itu. Seperti Bujang mencari momongan. Kenapa tidak dibiarkannya saja orang-orang Jepang itu? Biarlah kawan-kawannya sendiri yang memelihara mereka. Dengan demikian pekerjaan Angger Untara tidak menjadi bertambah-tambah. Kini Angger Untara harus mengawasi sendiri orang-orang Jepang itu supaya mereka tidak mengkhianati kita. Tetapi juga supaya mereka tidak dibunuh oleh prajurit pajang sendiri. Sebelum Agung Sedayu menjawab, Suandaru berkata, Kalau bukan orang pajang, orang sangkal putunglah yang akan membunuh mereka. Sedayu terkejut mendengar jawaban Kiedemang sangkal putung, apalagi Suandaru. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendengar jawaban serupa itu. Dahulu pada saat ia pertama-tama menginjakan kakinya di kademangan ini, maka yang mula. Mula ditemuinya adalah Kiedemang itu. Dari mulut Kiedemang ia mendengar, betapa orang tua itu mengutuk perang dan segala macam akibatnya. Kini tiba-tiba sikapnya menjadi terlampau keras menghadapi lawan. Tetapi Agung Sedayu mencoba untuk mengerti dan memahami jawaban itu. Selama ini sangkal putung benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa kerasnya dari orang Jepang. Hampir setiap hari orang-orang sangkal putung selalu diburu oleh kecemasan, ketakutan dan kegelisahan. Setiap hari orang-orang sangkal putung selalu dibakar oleh kemarahan yang menyala-nyala di dalam dada mereka. Setiap anak muda sangkal putung setiap hari selalu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Kiedemang sangkal putung adalah seorang demang yang dekat sekali dengan hati rakyatnya. Setiap hari ia mendengar apa yang mereka percakapkan. Setiap hari Kiedemang ikut merasakan apakah yang mereka cemaskan. Itulah sebabnya, maka semuanya itu telah merubah sedikit demi sedikit tanggapan Kiedemang sangkal putung atas kekerasan yang dihadapinya. Setiap hari ia selalu didorong untuk menyadari bahwa untuk menyelamatkan sangkal putung dari kekerasan orang-orang Jepang, maka sangkal putung perlu mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Sehingga akhirnya, Kiedemang itu terdorong semakin jauh ke dalam sikapnya yang sekarang. Betapa ia setiap hari menjadi semakin membenci orang-orang Jepang, sumber dari segala macam kegelisahan, kecemasan dan ketakutan. Tetapi Agung Sedayu tidak boleh hanyut pula ke dalam sikap yang demikian. Ia sejak semula sependapat dengan sikap kakaknya. Sudah tentu mereka tidak akan dapat membiarkan orang-orang Jepang yang terluka terbaring di padang-padang rumput atau di pategalan yang kering sampai mereka mati dengan sendirinya. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang melanggar perikemanusiaan. Sejak ia berada di sangkal putung, para prajurit pajang selalu bersikap jantan terhadap lawan-lawan mereka yang terluka. Namun kali ini agaknya telah menjadi jauh berbeda. Korban yang cukup banyak di pihak pajang sendiri telah mendorong orang-orang pajang untuk menjadi bertambah membenci dan mendendam. Apalagi anak-anak muda dan orang-orang sangkal putung. Mereka setiap saat merasa terancam nyawa dan miliknya. Meskipun demikian Agung Sedayu tidak berani menyampaikan persoalan itu kepada Kiedemang. Biarlah Kakang Untara sendiri yang mengatakannya, katanya dalam hati. Sehingga yang terloncat dari bibirnya adalah, Kiedemang, Kakang Untara kini tidak dapat meninggalkan Banjar Desa. Mungkin sampai besok atau lusa. Tetapi Kakang Untara sangat ingin bertemu dengan Kiedemang. Apakah Kiedemang dapat pergi ke Banjar Desa? Kiedemang Sangkal Putung mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Namun ia menyadari, bahwa meskipun bagi Sangkal Putung ia adalah seorang pemimpin tertinggi, tetapi Untara adalah seorang senapati dari pajang, yang bahkan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Widura, penguasa pajang di daerah Sangkal Putung. Dalam keadaan seperti saat itu, di mana Sangkal Putung diliputi oleh suasana perang, maka kedudukan penguasa prajurit adalah melampui kekuasaan Demang itu sendiri. Karena itu, maka permintaan Untara itu sebenarnya adalah perintah baginya, bahwa ia harus datang ke Banjar Desa. Kiedemang itu pun kemudian menjawab, Baiklah nger, aku akan segera datang ke Banjar Desa, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini. Tetapi apakah kira-kira keperluan Angger Untara memanggil aku? Agung Sedayu ragu-ragu sesaat. Tetapi ia tidak berani mendahului kakaknya. Maka jawabnya, aku kurang tahu, Paman. Tetapi menurut pesan kakak Nguntara, Kiedemang dan Adi Suandaru diharap menemuinya di Banjar Desa. Baiklah, Sahutki Demang kemudian, Aku akan segera pergi, setelah aku menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini. Agung Sedayu pun kemudian mohon diri mendahului bersama Suandaru Geni. Mereka bersama ingin juga bertemu dengan guru mereka. Mungkin ada rencana yang harus mereka lakukan hari itu. Di halaman mereka bertemu dengan Sekar Mirah. Gadis itu sama sekali tidak pergi ke warung. Sehingga karena itu maka Agung Sedayu berkata, Mirah, ternyata kau tidak pergi ke warung. Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Jawabnya, tidak. Aku memang tidak ke warung, Tetapi kau bilang, Bahwa kau akan pergi ke warung. Tak ada kawan yang mengantarkan aku, Jawabnya. Suandaru tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang. Katanya, sebaiknya kau berterus terang Mirah. Bukankah kau ingin Kakang Agung Sedayu mengantarkanmu? Siapa bilang? Siapa bilang sahut Sekar Mirah cepat-cepat. Suandaru masih tertawa, Katanya seterusnya, Itu pun kau belum berterus terang. Seharusnya kau berkata kepada Kakang Agung Sedayu Untuk mengantarkanmu berjalan-jalan. Tidak ke warung atau kemana saja. Bohong. Bohong teriak Sekar Mirah. Suandaru tertawa puas. Tetapi Agung Sedayu berdesis, Kau selalu mengada-ada di Suandaru. Tapi Suandaru itu pun kemudian terpekek kecil Ketika Sekar Mirah mencubit lengannya. Awas kau Kakang Suandaru. Aku tidak mau menyisihkan brutu ayam untukmu lagi, Oh, Suandaru itu pun tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Ditariknya lengan Agung. Sedayu dengan tergesa-gesa. Mari ikut aku. Kemana bertanya Agung Sedayu? Suandaru tidak menjawab, Tetapi ditariknya saja tangan Agung Sedayu. Mau kemana kalian bertanya Sekar Mirah? Suandaru tidak juga menjawab. Bahkan ditariknya Agung Sedayu semakin cepat. Kemana sekali lagi Agung Sedayu bertanya. Namun Suandaru masih saja berdiam diri. Tetapi Agung Sedayu kemudian mengerti dengan sendirinya maksud Suandaru itu. Mereka berdua ternyata hilang di balik pintu dapur. Kau pasti belum makan. Nah, daripada kau menunggu langsung dikirim ke Banjar Desa, Ayo, aku pun belum makan. Agung Sedayu menjadi tersipu-sipu ketika ia melihat ibu Suandaru, Nyai Demang Sangkal Putung. Marilah nger, makanlah, ia mempersilahkan. Jangan malu-malu, desi Suandaru yang segera membuka tenong. Dimana bruttu ayamku? Yang datang kemudian sambil berlari-lari adalah Sekar Mirah. Masih di pintu ia berteriak, jangan ditunjukkan. Tetapi Sekar Mirah menjadi kecewa, sebab Suandaru telah menggenggam sepotong bruttu goreng. Setan, desah Sekar Mirah. Kau tahu juga tempatnya. Suandaru tidak menjawab. Tetapi tangannya telah memegang semangkuk nasi. Dituangkannya seirus sayur ke dalamnya dan dengan lahapnya ia mulai mengunyah sesuap demi sesuap. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat berbuat seperti Suandaru yang berada di rumah sendiri. Ia masih saja duduk sambil mengawasi saudara seperguruannya itu makan. Alangkah enaknya. Karena itulah maka tubuh Suandaru dapat menjadi gemuk mulat seperti telur raksasa. Silahkan ger, ibu Suandaru mempersilahkan. Mirah, katanya kepada anak gadisnya, kenapa kau tidak segera mempersilahkan kakangmu Agung Sedayu makan. Ambillah mangkuk dan layanilah. Sambil bersungut-sungut Sekar Mirah melakukan perintah ibunya. Namun dengan sengaja dituangkannya sayur lombok banyak-banyak ke dalam mangkuk Agung Sedayu. Sehingga ketika Agung Sedayu mulai mengunyah peluhnya segera mengalir dari segenap peubang lubang kulitnya. Terlalu benar Sekar Mirah, katanya di dalam hati. Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Suandaru melihat Agung Sedayu kepedasan, maka kembali suara tertawanya berderai memenuhi dapur. Minumlah. Di telundak itu ada kendi, katanya. Agung Sedayu mengangguk. Tetapi ia tidak segera berdiri. Demikianlah setelah mereka selesai makan, segera berdiri pergi ke banjar desa. Ternyata Suandaru tidak terlalu lama menunggu ayahnya. Sejenak kemudian Ki Demang pun segera datang pula. Dipersilahkannya mereka berdua memasuki ruangan dalam. Di dalam ruangan itu telah duduk menunggu Untara, Widura, Ki Tanu Metir dan kemudian duduk pula bersama mereka, Agung Sedayu. Sesaat Untara menjadi ragu-ragu untuk mengatakan maksudnya. Apakah waktunya sudah tepat, apabila Ki Demang itu diajaknya berbincang-bincang mengenai orang-orang Jipang? Tetapi Untara tidak mempunyai waktu terlampau lama. Lima hari sejak pembicaraannya dengan Sumangkar, segalanya harus sudah terlaksana. Semakin cepat bagi Untara sebenam ya semakin baik. Juga bagi Sumangkar, semakin cepat semakin baik. Apabila Sumangkar harus menunggu terlampau lama, maka segala kemungkinan dapat terjadi. Mungkin beberapa bagian dari orang-orangnya berubah pendirian, mungkin mereka akan mengalami kekurangan makan dan mungkin sana keling dengan orang-orang Ki Tambakwadi yang mendendam akan datang menghancurkan mereka. Karena itu, maka dengan sangat hati-hati akhirnya Untara menyampaikan maksudnya pula. Ki Demang sangkal putung mendengarkan setiap kata-kata Untara dengan penuh perhatian. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di saat lain wajahnya tampak berkerut-kerut. Suandaru yang duduk di samping ayahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Jalan itu, bagiku adalah jalan yang sebaik-baiknya, Ki Demang, berkata Untara itu. Kemudian, kecuali sejalan dengan pesan Ki Ageng Pemanahan, maka care itu adalah care yang paling hemat bagi kami. Korban akan dapat dibatasi, dan tugas kita pun akan segera selesai. Yang pertama-tama menjawab adalah Suandaru. Kakak Nguntara, bukankah Laskar Jipang itu telah terpecah belah? Apalagi sepeninggal macan kepatian, tidak ada orang yang dapat menghantikan kedudukannya. Bukankah dengan demikian kita akan lebih mudah menghancurkannya dengan kekerasan? Mula-mula kita hancurkan Laskar Jipang yang bersembunyi di dalam hutan, kemudian kita datangi pada pokan Ki Tambakwadi. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan sara ia menjawab, Suandaru, kenapa mesti dengan kekerasan? Kita berada di pihak yang kuat Kakang, Sahut Suandaru, kenapa kita mesti menerima persetujuan itu? Dengan mengorbankan beberapa kemungkinan yang akan dapat mengangkat nama Kakang Untara sendiri sebagai seorang senapati. Dengan menerima persetujuan itu, seolah-olah kita tidak cukup mampu untuk menghancurkan sisa-sisa Laskar Jipang itu dengan kekerasan. Ya, Untara mengulangi, kenapa mesti dengan kekerasan? Adi Suandaru, yang penting bagi Pajang adalah penyelesaian atas peristiwa antara Jipang dan Pajang. Apabila peristiwa ini dapat diselesaikan dengan tanpa pertumpahan darah maka kenapa kita mesti mempergunakan kekerasan? Jadi apakah kita harus menyerah saja terhadap orang-orang Jipang itu bertanya Suandaru? Dengan demikian kita akan menghindarkan pertumpahan darah. Untara menggigit bibirnya. Dengan cepat kidemang sangkal putung berkata, maksudnya nger, maksud Suandaru, kalau perlu kita harus berani mempergunakan kekerasan. Bukankah korban telah banyak yang jatuh? Di saat-saat terakhir, ketika kita seakan-akan tinggal menginjak kekuatan mereka di bawah telapak kaki kita, kita menerima mereka dengan kedua belah tangan, seolah-olah kita harus melupakan saja apa yang telah pernah terjadi? Bukan begitu ki demang, sahut untara. Sekilas ia memandangi wajah pamannya. Namun Widura menundukkan kepalanya, seolah-olah sengaja ia menghindari tatapan matu untara. Kita tidak membebaskan mereka dari segenap tanggung jawab, kata untara kemudian, tetapi kita menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. Kita tidak membuat persetujuan apapun, kecuali menerima penyerahan orang-orang Jipang itu. Kita tidak membuat jaminan apapun kepada mereka, kecuali janji untuk memperlakukan mereka seperti seharusnya bagi prajurit-prajurit lawan yang menyerah. Mereka tidak pernah berpikir sedemikian baik, ger, berkata ki demang. Coba, apakah yang telah mereka lakukan pada saat pertentangan ini meledak? Tanpa disangka-sangka, maka sunan perawata terbunuh. Kemudian pangeran hadiri. Bahkan Adipati Adiwijaya sendiri hampir-hampir terbunuh pula. Sesudah itu ratusan korban berjatuhan. Itulah bedanya, ki demang, sahut untara. Itulah bedanya. Orang-orang itu berbuat tanpa pengekangan diri, seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya. Kita adalah orang-orang yang beradab. Kita merasa bahwa perbuatan kita harus kita pertanggung jawabkan. Tidak saja terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada sumber kekuatan kita. Tuhan yang Maha Esa. Namun demikian ki demang. Mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya dalam kesempatan ini seperti sana keling, alap-alap jala tunda dan beberapa bagian dari laskarnya, maka mereka pasti akan kita hancurkan. Hancur dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Ki demang sangkal putung tidak menjawab. Ketika untara melihat wajahnya, ki demang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan ki demang dapat mengerti, berkata untara di dalam hatinya. Namun yang bertanya kemudian adalah swandaru. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka yang menyerah? Apakah mereka kita biarkan saja kembali ke tempat mereka, atau kita biarkan sekehendak hati mereka, apapun yang akan mereka lakukan? Tentu tidak, swandaru, sahutuntara. Mereka berada dalam pengawasan. Jasmania dan rohaniah. Sejenak ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing mencoba memandang persoalan itu menurut segi dan kepentingan masing-masing. Namun terasa bahwa sebagian besar dari pendirian untara dapat dimengerti oleh ki demang sangkal putung. Meskipun demikian, masih terdengar swandaru berdesis, kita terlampau baik hati. Mereka suatu ketika akan menelan kita kembali. Para perwira-wira tamtama akan memperhitungkan persoalan itu swandaru, sahutuntara. Mudah-mudahan hal itu tidak akan sempat terjadi. Kembali mereka yang duduk di ruangan itu terdiam. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya tanpa berkata sepatah katapun. Sekali-sekali orang tua itu memandang wajah Widura, namun pemimpin prajurit pajang di sangkal putung itu masih menundukan kepalanya. Berbagai persoalan berkecambuk di dalam kepalanya. Meskipun kemudian ia sependapat dengan untara, bahwa apa yang dilakukan itu setidak-tidaknya akan mengurangi pekerjaannya, namun telah terbayang di dalam angan-angannya, suatu pekerjaan baru yang tidak kalah pentingnya. Ki Tamakwadi, Sidanti, Sanateling dan Laskarnya. Kemudian, ketika tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi mengenai dasar-dasar penyerahan orang-orang Jipang itu, maka sampailah mereka pada perjalan pelaksanaan dari penyerahan. Meskipun Ki Demang pada dasarnya dapat mengerti pikiran untara, namun bagaimanapun juga ia masih dihinggapi oleh berbagai keragu-raguan. Karena itu maka ia berkata, Angger Untara, aku tidak berkeberatan sangkal putung menjadi tempat menerima orang-orang Jipang itu, tetapi tidak diinduk kademangan. Aku tidak dapat membayangkan, apakah rakyatku akan dapat menahan luapan perasaannya melihat orang-orang Jipang yang mereka anggap sumber dari segala macam bencana. Karena itu, aku minta agar Angger menerima orang-orang Jipang itu tidak diinduk kademangan ini. Aku menyediakan sebuah desa kecil. Benda, yang barangkali tepat untuk melakukan penerimaan orang-orang Jipang itu. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali ia mengheia nafas dalam-dalam. Namun ia pun dapat mengerti keberatan ki demang sangkal putung. Bagaimanapun juga, ki demang masih dibayangi oleh kecemasannya menghadapi orang-orang Jipang. Mungkin ki demang masih mencemaskannya, apabila orang-orang Jipang itu tiba-tiba mengamuk di induk kademangan. Karena itu maka segera Untara menjawab, terima kasih paman demang. Di manapun juga, maka pelaksanaan itu dapat dilakukan. Namun aku masih ingin mengajukan permintaan lain. Aku ingin meminjam satu atau dua buah rumah untuk menampung orang-orang Jipang itu sebelum mereka dibawa ke pajang. Ki demang mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, baiklah Angger. Aku akan menyediakan. Di benda hanya ada beberapa rumah yang agak besar. Dalam saat-saat penyerahan itu, penduduk benda akan aku singkirkan kekademangan ini lebih dahulu. Kembali Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, terima kasih ki demang. Kita tinggal menunggu pelaksanaan dari hari penyerahan itu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan orang-orang Jipang itu menyadari keadaannya dengan jujur. Sejak hari maka berita tentang penyerahan orang-orang Jipang itu segera tersebar di seluruh kademangan. Sebagian besar dari orang-orang sangkal putung kecewa mendengar sikap Untara yang menerima orang-orang Jipang itu. Kenapa Untara tidak mengerahkan saja segenap kekuatan di sangkal putung untuk menghancur lumatkan mereka di sarang mereka? Tetapi tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya dengan terang-terangan. Mereka hanya memperbincangkannya di gardu-gardu dan di perempatan-perempatan jalan apabila mereka duduk di sore hari menjelang senja. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa demg mereka dan pimpinan laskar sangkal putung, Suandaru Geni, telah menyetujuinya pula. Demikianlah dari hari ke hari, rakyat sangkal putung menjadi semakin tegang. Mereka masih belum dapat melupakan bagaimana sana keling mendekati induk kademangan mereka, dan bagaimana orang-orang Jipang itu setiap hari membuat hati mereka menjadi cemas. Sehingga tanpa disengaja, semakin dekat dengan hari penyerahan itu maka setiap anak muda di sangkal putung telah mempersiapkan dirinya pula, seperti apabila mereka harus menghadapi seragapan macan kepetihan beberapa waktu yang lalu. Hampir setiap anak muda tidak melepaskan pedang dari lambung mereka. Hampir setiap malam gardu-gardu menjadi kian penuh. Dan lima hari itu adalah hari-hari yang tegang. Dalam pada itu Kia Yee Gringsing telah mendatangi sumangkar di dalam sarangnya sebagai utusan untara untuk menjelaskan pelaksanaan daripada penyerahan itu. Sementara itu utusan untara kepajang pun telah kembali pula ke sangkal putung. Bagaimana dengan pesanku bertanya untara? Telah diterima langsung oleh Kia Geng Pemanahan, sahut utusannya. Apa perintahnya? Tak ada perintah. Beliau sependapat dengan pesan ki untara, bagus. Di malam menjelang hari penyerahan, sangkal putung benar-benar menjadi tegang. Untara juga tidak melengahkan diri. Ia masih juga menyiapkan pasukannya di sisi yang berhadapan dengan desa benda. Bahkan beberapa gardu di ujung desa kecil itu pun telah diisi dengan beberapa prajurit pilihan dan penghubung-penghubung berkuda. Bahkan tanda-tanda bahaya pun telah siap pula, apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Namun anak-anak muda sangkal putunglah yang membuat persiapan yang luar biasa. Mereka berada di sisi prajurit pajang yang berada pada garis yang berhadapan dengan desa benda. Malam itu untara tampak sibuk pula mengawasi keadaan dibantu oleh Widura, Agung Sedayu, dan beberapa orang lainnya. Hudaya yang masih belum sembuh dari lukanya, tampaknya kurang gairah menghadapi keadaan. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang patuh sehingga setelah kejutan perasaannya meredah, maka apapun yang diperintahkan kepadanya, dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kau sengaja menunggu sampai besok bertanya Widura kepada untara? Ya, aku tidak memberitahukannya kepada siapapun juga kecuali kepada paman. Kiyai Gringsing pun tidak, apalagi Kiedemang Sangkal Putung dan Agung Sedayu. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia tersenyum sambil berkata, kau akan membuat sebuah lelucon yang baik untara. Malam menjelang hari yang ditentukan semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Besok orang-orang Jipang di bawah pimpinan Sumangkar akan memasuki desa benda tanpa bersenjata. Mereka akan meletakkan senjata mereka di luar desa itu dan prajurit pajanglah kemudian yang akan mengambil senjata-senjata itu. Besok pada tengah hari, tepat ketika matahari mencapai puncaknya, maka beberapa orang dari prajurit pajang akan memungut senjata-senjata itu dan untara beserta Widura diikuti oleh beberapa orang prajurit yang lain akan memasuki benda pula, menerima orang-orang Jipang itu. Seterusnya, orang-orang Jipang akan ditempatkan di rumah-rumah yang telah disediakan di bawah pengawasan yang kuat dari para prajurit pajang. Mengawasi supaya orang-orang Jipang itu tidak ingkar, tetapi juga mengawasi agar keamanan mereka tidak terganggu. Seterusnya maka orang-orang Jipang itu akan dibawa ke pajang sebagai tawanan yang akan diadili oleh para penjabat di pajang. Ternyata malam itu, bukan saja sangkal putung yang mengalami ketegangan. Perkemahan sumangkar pun dicengkam oleh ketegangan yang memuncak. Beberapa orang menjadi ragu-ragu kembali. Apakah besok, setelah mereka menyerahkan senjata mereka, orang-orang pajang tidak akan mencincang mereka satu demi satu? Apakah besok benar-benar orang pajang memegang janjinya, membawa mereka ke pajang dan mengadili mereka dengan baik menurut ketentuan yang seharusnya berlaku? Apakah mereka kemudian tanpa persoalan tidak saja digantung, di sepanjang jalan-jalan kota dan dipertontonkan kepada rakyat pajang, sebagai orang-orang yang telah berhianap terhadap demak, terhadap keturunan Sultan Terenggana. Dengan sareh dan telatan sumangkar mencoba memberi mereka beberapa petunjuk hal-hal yang dapat meringankan beban perasaan mereka. Kalian harus menyadari, bahwa apa yang telah kalian lakukan selama ini sama sekali tidak akan berarti. Kalian hanyalah merupakan orang-orang yang berputus asa, karena kalian telah kehilangan kemungkinan yang paling lemah sekalipun untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam arti mencapai tujuan. Bukan kemenangan-kemenangan kecil, merampas harta kekayaan di pedesan, mengusir beberapa orang yang mencoba menentang kalian atau perbuatan-perbuatan tak berarti lainnya. Namun yang paling penting, kalian harus menyadari, bahwa apa yang telah kalian lakukan sejak semula adalah salah. Kalian mencoba menentang kekuasaan demak. Ini tidak benar. Dan ini adalah sumber bencana yang menimpa kalian. Beberapa orang namen jadi semakin yakin akan kebenaran sikap mereka. Namun beberapa orang masih juga ragu-ragu. Ingat, berkata Sumangkar, kalian tidak boleh menyesal atau menyerah karena kalian telah merasa gagal. Maka itu, seterusnya kalian masih tetap merasa bahwa pendirian kalian itu benar. Tidak. Yang harus kalian sadari adalah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian cita-citakan, itulah yang salah. Sehingga apabila kalian mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini, maka kalian tidak berada di dalam kebenaran dan kalian pun masih harus tetap menyadari, bahwa kalian bersalah. Apalagi dalam keadaan kalian sekarang ini. Apabila kalian menang, maka yang kalian anggap kebenaran adalah kekuasaan kalian. Kekuasaan yang kalian dapatkan dari kemenangan itu, bukan hak kekat dari kebenaran. Sebab kalian telah menumbangkan kekuasaan demah yang tersalur menurut ketentuan kepada pajang, sepeninggal saudara-saudaranya. Beberapa orang mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka bertambah yakin dan mantap akan keputusan mereka. Setelah sekian lama mereka terjerumus dalam pertentangan yang panjang karena ketamakan mereka akan kekuasaan. Maka seakan-akan kini mereka menemukan jalan kembali, meskipun akibat dari kesalahan itu masih harus dipertanggungjawabkan. Namun mereka akan mendapatkan batas waktu yang tertentu. Mungkin mereka harus melakukan kerja paksa yang keras beberapa tahun lamanya, mungkin mereka akan disisihkan ke tempat-tempat yang masih harus dibuka. Tetapi keluarga mereka tidak lagi merupakan keluarga buruan yang disirik oleh masyarakat karena suaminya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Namun masih terasa di dalam perkemahan itu, ketegangan yang seakan-akan hampir meledak. Beberapa orang benar-benar menjadi bimbang. Mereka menyesal, kenapa mereka tidak ikut saja bersama-sama dengan Sana Keling dan Kitambakwadi. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa Sumangkar hanyalah seorang juru masak yang malas. Satu dua kali Sumangkar membuat mereka menjadi heran, orang tua itu mampu menangkis serangan gelang-gelang Kitambakwadi. Tetapi apakah itu bukan hanya sekedar kebetulan? Dan apakah cerita tentang Sumangkar yang berhasil mengusir Tambakwadi tidak hanya sekedar cerita di dalam mimpi tundun dan bajang, yang sengaja dibuat-buat untuk meyakinkan mereka? Dalam keraguan-keraguan itu, tiba-tiba timbulah keinginan mereka untuk membuktikannya. Apakah benar-benar Sumangkar dapat mempertanggungjawabkan mereka nanti? Apakah Sumangkar itu hanya sekedar seorang yang hanya mampu membual, atau bahkan Sumangkar adalah orang yang sengaja dipasang oleh orang pajang di dalam lingkungan mereka? Demikianlah tiba-tiba dua orang di antara mereka segera memasuki gubuk pimpinan yang kini ditempati oleh Sumangkar. Dengan wajah yang bengis salah seorang dari kedua orang itu membentak, Sumangkar, sebelum terjadi penyembelian besar-besaran besok, maka beruntunglah hawa aku menyadari kesalahan yang kau lakukan. Kau besok akan membawa kami ke dalam neraka yang paling mengerikan. Dan kau pasti akan puas melihat mayat-mayat kami tergantung di pohon-pohon atau bahkan di jalan-jalan dalam kota pajang. Nah, sekarang kau sebagai sumber dari bencana ini harus bertanggungjawab. Kau harus mengurungkan penyerahan yang akan terjadi besok. Kau harus minta maaf di hadapan kami semua, dan kau pula yang harus mempersatukan kami kembali dengan kakang sana keling, alap-alap jala tunda dan bahkan dengan kitambak wadi. Sumangkar memandangi kedua orang itu dengan wajah yang muram. Seperti wajah seorang ayah yang melihat kabengalan anak-anaknya. Dengan sareh ia berkata, jangan salah mengerti. Kalau besok terjadi penyembelian besar-besaran di antara kita, maka akulah orang yang pertama-tama akan disembelih. Orang yang lain tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Katanya, sekarang kalimat itu dapat kau ucapkan. Tetapi besok ketika kami telah diikat dan meninggalkan senjata kami, maka kau akan memberi perintah kepada kami satu demi satu untuk maju ke tiang gantungan. Atau untuk menundukkan kepala-kepala kami di atas landasan sepotong kayu atau tunggak pepohonan. Kapak-kapak orang pajang atau pedang-pedang mereka besok akan menebas leher kami sehingga kepala kami akan terpotong dari tubuh kami. Sebuah gambaran yang mengerikan, desis Sumangkar. Bukankah demikian yang selalu dilakukan oleh orang-orang pajang? Apakah kau belum pernah mendengar bagaimana tubuh pelasa ireng pada saat matinya? Tubuh itu tergores pedang lintang-melintang. Hampir tak ada bedanya dengan tubuh yang dicincang-cincang. Dan bukankah kau sendiri yang membawa tubuh Raden Tohpati yang terluka arang keranjang? Kau tahu siapakah yang mencincang pelasa ireng? Pasti, sahut salah seorang daripadanya. Orang pajang, namanya bertanya Sumangkar pula. Si Danti. Kau tahu, siapakah si Danti itu tiba-tiba kedua orang itu terdiam. Nah, apakah kalian ingin bersama-sama dengan sana keling bergabung dengan si Danti, supaya kalian menjadi semakin pandai mencincang? Kedua orang itu masih terdiam. Pertimbangkanlah baik-baik, berkata Sumangkar, kalau kau percaya kepadaku. Aku melihat dengan metu kepala sendiri, orang-orang pajang memelihara baik-baik orang-orang kita yang terluka di peperangan. Apakah kita sendiri sempat berbuat demikian terhadap kawan-kawan sendiri, apalagi lawan kita? Kedua orang itu semakin terdiam. Tetapi mereka masih belum melepaskan keraguan-raguan mereka. Namun dengan penuh kesabaran Sumangkar mencoba menjelaskan kalimat demi kalimat. Gambaran demi gambaran, sehingga kedua orang itu pun kemudian menundukkan kepala-kepala mereka sambil bergumam, aku dapat mengerti Kiai, tetapi aku masih tetap dicengkam oleh keraguan itu. Mudah-mudahan aku akan dapat menjadi jaminan. Kalau besok orang-orang pajang mengingkari janjinya, maka aku akan berbuat apa saja yang dapat aku lakukan. Wajah kedua orang itu masih tetap memancarkan keragu-raguannya. Sehingga Sumangkar berkata, Mungkin kau curiga kepada aku. Mungkin kau menyangka aku adalah orang pajang yang menyusup ke dalam laskar Jipang. Kalau demikian, aku tidak perlu ribut-ribut menyelenggarakan penyerahan. Aku dapat membunuh kalian malam tadi, atau malam nanti dengan memberi kesempatan prajunit pajang menyergap perkemahan ini. Tetapi itu tidak terjadi. Kedua orang Jipang itu masih saja terbungkam. Dan Sumangkar pun berkata terus seperti orang ayah menasehati anak-anaknya. Memang permusuhan selalu menumbuhkan prasangka di kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak ingin menghentikannya dengan jujur, namun pertimbangan-pertimbangan yang timbul kemudian kadang-kadang amat meragukan. Masing-masing mencurigai pihak yang lain. Malam ini aku kira bukan saja kalian berdua yang menjadi ragu-ragu. Aku kira beberapa orang pajang pun menjadi ragu-ragu. Pasti ada di antara mereka yang menyangka bahwa apa yang kita lakukan tidak lebih dari suatu care untuk memasuki sangkal. Putung dengan care yang licik. Kita besok pasti akan dijemput dengan pasukan segelar sepapan lengkap dengan segala macam bentuk senjata. Apabila demikian, kalian jangan terkejut. Itu bukanlah sikap yang bermusuhan. Namun itu adalah suatu sikap curiga. Permusuhan yang telah tumbuh ini, tidak akan segera hilang tanpa bekas. Setiap persoalan yang kecil yang timbul di antara kalian dan orang pajang kelak, pasti segera akan mengungkat kembali permusuhan ini. Kalau ada salah seorang saja dari orang-orang Jipang yang berbuat curang, maka segera kebencian orang pajang yang akan bertambah. Sebaliknya kalau ada seorang pajang yang berbuat sewenang-wenang atas kalian, maka kalian pasti akan berkata bahwa orang pajang telah mengingkari janjinya dan berbuat sewenang-wenang. Sehingga dengan demikian, keinginan-keinginan yang jujur akan tenggelam dalam noda-noda yang kelam. Namun yakinlah, yakinlah pada tujuan yang baik. Yakinlah bahwa kalian telah kembali, bukan saja dalam bentuk duniawi, bukan saja dalam bentuk jasmaniah, tetapi yang penting adalah nilai-nilai rohaniah. Apapun yang kalian alami secara badaniah, maka apabila kalian hayati dengan kesadaran atas nilai-nilai rohaniah, maka kalian akan menemukan ketenteraman, kalian akan menemukan hiburan dari nilai-nilai rohaniah itu. Sebenarnya lah bahwa dalam bertobat, kalian akan mendapat pengampunan. Meskipun tangan kalian telah berlumuran darah, tetapi pintu pengampunan tertinggi tidak pernah akan ditutup apabila kita bersungguh-sungguh mohon kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Bersungguh-sungguh, tekat dan perbuatan. Kedua prajurit itu semakin tertunduk. Kata-kata itu menyusup ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi yakin atas tujuan penyerahan mereka besok. Salah seorang dari kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, terima kasih Kiai, dan di dalam hatinya ia berkata, alangkah benarnya kata-kata Kiai Sumangkar. Apa yang akan aku alami secara badaniah pasti tidak akan banyak berarti dibandingkan dengan nilai-nilai rohaniahnya. Ketika kedua orang itu kemudian kembali ke gubuknya, gubuk yang hanya tinggal semalam itu didami, mereka segera tidur mendekur. Mereka sudah tidak menjadi gelisah lagi, karena keraguan-raguan mereka, sebab mereka telah menemukan hak kekat dari penyerahan mereka kepada orang-orang pajang. Bukan secara badaniah, tetapi secara rohaniah, mereka menyongsong suatu kehidupan baru. Hati mereka yang pepat kelam, kini seakan-akan telah terbuka. Dari celah-celahnya seakan-akan mereka berdua dapat melihat, apa yang telah pernah terjadi dan apa yang akan dilakukannya. Sumangkar sendiri kemudian mencoba berbaring di pembaringannya. Tetapi tidak seperti kedua orang Jipang yang baru datang kepadanya, yang segera dapat tidur mendekur karena perasaannya telah tidak terganggu lagi oleh berbagai kegelisahan. Tetapi Sumangkar adalah orang yang bertangguh jawab akan terselenggaranya penyerahan besok. Meskipun demikian, apa yang dikatakannya kepada kedua peajurit itu telah sedikit menenteramkan hatinya sendiri pula. Kata-kata dan nasihat itu sebagian telah menjernihkan kesadarannya, sehingga Sumangkar sendiri menjadi semakin yakin akan kebenaran sikapnya. Ketika angin malam menembus lubang-lubang dinding gubuknya, terdengar di kejauhan jerit anjing-anjing liar berebut mangsa. Tiba-tiba tanpa disengaja, kenangannya meluncur kepada sana keling, alap-palap jala tunda dan kawan-kawannya. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam lirih, kasihan sana keling. Seperti anjing-anjing liar itu, mereka bersama-sama berangkat dari satu sarang, bersama-sama mengejar mangsanya, bersama-sama menyerang dan membinasakan. Tetapi kemudian mereka saling membunuh di antara sesama apabila mereka sudah berebut hasil buruannya itu. Dan suara anjing-anjing liar itu semakin lama menjadi semakin riuh, sehingga sumangkar menjadi semakin tidak mungkin lagi dapat memejamkan matanya. Orang tua itu pun kemudian bangkit dari pembaringannya, berjalan keluar dan mengitari halaman. Ia masih melihat beberapa orang prajurit berjaga-jaga untuk yang terakhir kalinya di sudut-sudut perkemahan. Sekali-sekali sumangkar mendekati mereka sambil berkata, besok kawakan bebas dari pekerjaan semacam ini. Orang itu menganggukan kepalanya. Perlahan-lahan mereka menjawab, Kiai, rasa-rasanya kami akan memasuki sebuah goa yang mahal gelap. Kenapa bertanya sumangkar? Kami tidak tahu, apa yang berada di dalamnya. Apakah kami akan sampai ke dalam istana yang indah ataukah kami akan terjerumus ke dalam neraka yang paling laknat? Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti sepenuhnya kata-kata itu. Bahkan secara jujur hatinya sendiri kadang-kadang berkata demikian juga. Tetapi ia percaya kepada Untara, percaya kepada Kiai Gringsing dan percaya kepada kewibawaan Widura atas anak buahnya, sehingga besok tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan penyerahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya ia mengharap bahwa orang-orang Jipang sendiri akan dapat membantu terlaksananya penyerahan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya sumangkar itu pun menjawab, Jangan ragu-ragu Nger. Mudah-mudahan pilihan kita ini benar. Telah sekian lama kita terjerumus dalam kesalahan. Tetapi ketika kita sedang mulai, bukankah Kiai turut pula beserta kita? Karena itulah, maka marilah kita mengucap syukur Nger. Mengucap syukur bahwa akal kita dapat berkembang. Seperti anak-anak yang dengan serta-merta menggenggam bara, maka kemudian anak-anak itu dapat mengerti bahwa ternyata ia telah berbuat suatu kesalahan. Demikian pula aku Nger. Mudah-mudahan demikian pula kalian menemukannya seperti aku menemukan kesadaran itu. Para penjaga itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Dan sumangkar pun kemudian berjalan meninggalkan orang itu, berjalan dari satu sudut ke sudut yang lain, sehingga kemudian ia menjadi penat. Akhirnya ia berbaring tidak di dalam gubuknya, tetapi di samping gardu di ujung halaman perkemahannya. Sesaat kemudian angin yang silir telah membelainya, seperti tangan seorang ibu membelai anaknya tersayang. Sumangkar yang tua itu kemudian tertidur dengan nyenyaknya. Besok ia akan melakukan kewajiban yang berat dan berbahaya. Ketika ayam jantan berkokok di pagi-pagi buta, orang-orang di sangkal putung telah menjadi sibuk. Beberapa orang bergegas-gegas pergi ke kademangan. Seakan-akan pergi mengungsi. Mereka cemas mendengar banyak desas-desus yang bersimpang siur, seolah-olah orang-orang Jepang yang ingin menyerahkan diri itu hanya sekedar suatu care untuk mengelabui kesiap siagaan orang-orang sangkal putung. Anak-anak muda sangkal putung telah siap menyandang senjata masing-masing, sedang para prajurit pajang pun telah bersiaga sepenuhnya. Hari ini adalah hari yang sangat tegang bagi sangkal putung. Seperti hari-hari di mana Toh Prati akan datang menyergap kampung halaman mereka. Seandainya orang-orang Jepang itu benar-benar menyerah sekalipun, siapa yang harus memberi mereka makan? Kami juga, orang-orang sangkal putung, Gerutu salah seorang anak muda sangkal putung. Tetapi ia terkejut ketika didengarnya jawaban sareh. Memberi makan mereka adalah jauh lebih baik daripada kampung halaman ini di jarah raya. Lumbung-lumbung padi dibakar dan rumah-rumah dijadikan karang abang. Bukankah begitu? Ketika anak-anak muda itu berpaling dilihatnya agung sedayu berdiri di belakang mereka. Dengan serta-merta mereka segera mengangguk sambil membetulkan kata-katanya. Ya, yatuan. Memang lebih baik demikian. Lumbung-lumbung padi kami agaknya masih cukup sampai musim menuai yang akan datang. Agung sedayu tersenyum. Katanya, bukankah dengan penyelesaian yang bagaimanapun bentuknya asal tidak mengorbankan hak-hak sendiri, jauh lebih baik daripada harus bertempur dan berjaga-jaga setiap hari? Sawah-sawah yang beras selama ini karena gengguan keamanan segera dapat ditanami. Saluran-saluran air dapat segera diperbaiki. Bukan begitu? Ya, ya tentu tuan. Tentu, sahut mereka tergagap. Sekali lagi agung sedayu tersenyum sambil berjalan ke dalam halaman banjar desa. Namun sepeninggal agung sedayu anak-anak muda sangkal putung itu memberngut sambil berkata, anak itu bukan anak sangkal putung. Aku membenarkan kata-katanya. Tetapi seorang yang lebih dewasa daripada anak-anak itu berkata, aku membenarkan kata-katanya. Anak-anak muda itu memandangi kawannya sambil bertanya, kenapa kau membenarkannya? Apakah kau tahu yang dikatakan oleh agung sedayu bertanya kawannya yang yang lebih dewasa berpikir itu? Tentu. Coba katakan maksud kata-katanya. Bukankah ia mengatakan bahwa lumbung-lumbung kami masih penuh dengan padi dan sawah-sawah kami masih dapat ditanami? Tetapi apakah kami tidak memerlukannya sendiri? Berapa banyak beras yang sudah kami berikan kepada orang-orang pajang yang berada di sini, sekarang ditambah lagi dengan orang-orang Jipang yang selama ini membuat bencana di kampung halaman kami. Kawannya itu tertawa. Katanya, ternyata kau tidak mendengarkannya, tetapi kau sudah tergesa-gesa mengangguk dalam-dalam sambil membenarkan kata-kata agung sedayu itu. Kenapa bertanya anak muda itu sambil tersipu-sipu? Dengarkan, aku akan mencoba mengulangi, berkata kawannya. Agung sedayu itu berkata bahwa lebih baik memberi makan orang-orang Jipang itu daripada tidak sempat menanami sawah dan ladang. Bukankah sawah-sawah dan ladang kita banyak yang berat tidak dapat ditanami karena kita ketakutan? Sawah-sawah kita yang jauh dari induk desa ini dan ladang-ladang kita di ujung-ujung desa terpencil? Saluran-saluran air menjadi kering, karena kita tidak sempat memperbaikinya. Nah, kalau kita sudah tidak berkelahi lagi, maka semua itu akan dapat kita lakukan dengan baik. Hasilnya, dibandingkan dengan beras yang akan kita berikan untuk memberi orang-orang Jipang itu makan, masih cukup banyak. Bukankah begitu? Anak muda itu merenung. Sekali-sekali mengangguk-angguk, namun kemudiannya tidak mau kalah. Tetapi berapa nilai dari kawan-kawan kami yang terbunuh di peperangan? Itu adalah Banten. Tawur bagi kesejahteraan kampung halaman. Anak muda itu terdiam. Kawan-kawannya yang lain pun terdiam pula. Ada sedikit pengertian di otaknya, namun hatinya tetap meronta. Sehingga sulitlah bagi anak muda itu untuk mendamaikan hati dan otaknya sendiri. Tetapi mereka tidak bercakap-cakap lagi. Semakin pagi semakin banyak anak-anak muda yang berdatangan di banjar desa. Mereka telah bersiaga sepenuhnya menghadapi setiap kemungkinan. Prajurit-prajurit pajang pun telah bersiaga pula. Mereka benar-benar dalam kesiap siagaan tertinggi. Bahkan Widura telah memerintahkan untuk menyiapkan rontek di banjar desa. Umbul-umbul dan panji-panji pun dipersiapkannya pula. Pusat pimpinan prajurit pajang kini dengan serta merta telah berpindah dari kademangan ke banjar desa. Ki Demang sendiri tidak mengerti kenapa demikian. Kenapa tiba-tiba rontek dan segala macam tanda kebesaran telah dipasang di banjar desa. Bahkan kemudian Widura memberikan perintah kepada prajuritnya untuk bersiap di alun-alun di hadapan banjar desa itu, tidak di halaman banjar desa. Beberapa orang menjadi haran. Kenapa halaman banjar desa itu sengaja dikosongkan? Juga anak-anak muda sangkal putung diminta untuk berkumpul di luar halaman banjar desa. Kenapa kita harus keluar dari banjar desa bertanya salah seorang kepada sesama mereka. Kawannya menggelengkan kepalanya. Entahlah, bukankah banjar desa itu kita punya? Ya. Tetapi Ki Demang sendiri tidak berbuat apa-apa. Suandaru pun berdiam diri saja. Mereka pun terdiam pula. Tetapi pertanyaan itu melingkar-lingkar di kepalanya. Apalagi ketika kemudian mereka melihat beberapa prajurit pajang berkuda, berpacu sepanjang jalan kademangan mereka seperti mengejar hantu. Anak-anak muda itu menjadi semakin heran. Ketika matahari telah menjenguk dari punggung bukit, maka kademangan sangkal putung itu pun menjadi cerah. Ujung-ujung rontek, umbul-umbul dan panji-panji seakan-akan menjadi kian cemerlang dipanasi oleh sinar matahari pagi. Dalam belayang angin yang lembut panji-panji dan umbul-umbul itu bergetar perlahan-lahan, seperti anak-anak yang melambaikan tangannya menyambut kedatangan ibunya. Banjar desa sangkal putung, pagi itu benar-benar memancarkan kesegaran dan kebesaran meskipun terbatas dalam kademangan yang kecil namun subur dan makmur itu. Bahkan kemudian beberapa orang bertanya-tanya, apakah di sini nanti Untara akan menerima orang-orang Jipang di benda tengah hari nanti? Tidak, jawab yang lain. Ki Demang telah menentukan bahwa Untara akan menerima orang-orang Jipang di benda tengah hari nanti. Lalu untuk apa banjar desa direngga-rengga dengan segala macam rontek dan umbul-umbul? Kawannya mengeleng. Perlahan-lahannya menggeser mendekati seorang prajurit pajang yang berdiri di alun-alun itu pula. Untuk apa rontek dan umbul-umbul bahkan panji-panji itu? Prajurit pajang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Aku tidak tahu, apakah itu suatu kehormatan bagi orang-orang Jipang? Meta prajurit itu terbelalak, katanya, pasti tidak. Kami sendiri tidak pernah mendapat sambutan dengan tanda-tanda kebesaran itu. Apalagi orang-orang Jipang yang sudah sekarat. Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya di dalam hati, prajurit pajang sendiri agaknya tidak senang melihat penyerahan orang-orang Jipang itu. Mungkin mereka lebih senang membinasakannya di medan-medan peperangan. Tetapi ternyata kemudian Untara sendiri tidak dapat merahasiakan teka-teki itu kepada para pemimpin kelompoknya. Beberapa orang dipanggilnya, dan diberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Beberapa orang di antaranya menarik nafas dalam-dalam. Oh, katanya di dalam hati. Aku sudah berdebar-debar. Untara tersenyum melihat sikap beberapa orang pembantu-pembantu Widura itu. Katanya, kalian tidak usah berdebar-debar. Aku ingin mengejutkan Kiedemang Sangkal Putung. Bukan saja Kiedemang, sahut Hudaya. Aku juga terkejut. Tetapi apakah maksud anggir Untara hanya supaya Kiedemang terkejut? Ya, tidak ada maksud lain. Maksud lain tidak terkandung dalam persoalan yang kau dengar ini. Hudaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya kembali, Ya, dalam hal tidak diberitahukan, mungkin anggir Untara hanya akan membuatnya terkejut. Tetapi maksud kedatangannya kemari? Tentu, jawab Untara, kau telah dapat merabahnya sendiri. Hudaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Beberapa orang telah aku perintahkan untuk menyongsongnya dan membawanya ke banjar desa ini, berkata Untara pula. Menurut ketentuan mereka akan datang pagi-pagi. Mereka berangkat tengah malam, selawidura. Ya, mereka berangkat tengah malam, sahut Untara. Sesaat mereka kemudian terdiam. Beberapa orang masih juga mengangguk-anggukan kepala mereka. Hari ini akan menjadi hari yang penting bagi sangkal putung. Bahkan hari yang tak akan dapat dilupakan oleh anak-anak mudanya. Peristiwa demi peristiwa akan berpuncak di hari ini. Namun apa yang terjadi masih juga menjadi pertanyaan bagi anak-anak muda sangkal putung dan bahkan para prajurit pajang sendiri. Dalam pada itu, lima orang penghubung telah mendapat perintah khusus dari Untara dan Widura untuk menjemput tamu yang akan datang. Tamu yang akan mendapat penyambutan yang khusus, yang akan mengejutkan hati setiap orang di sangkal putung dan prajurit-prajurit pajang di sangkal putung pula. Tetapi yang tidak mereka perhitungkan, bahwa pada saat ini, hantu lereng merapi yang mereka takuti, ternyata membuat perhitungan tersendiri. Ternyata Kitamakwadi mendengar pula bahwa hari ini, Untara akan menerima sumangkar dengan orang-orangnya yang menyerahkan diri. Sesaat setelah ia mendengar berita itu, beberapa hari yang lalu, orang tua itu tersenyum di dalam hatinya. Dipanggilnya si danti dan sana keling. Sambil memilin-milin kumisnya ia berkata, Nah, apa rencana kalian menghadapi hari yang ditentukan itu? Dengan serta merta sana keling menjawab, Kita hancurkan sumangkar dan orang-orangnya. Kitamakwadi tertawa. Katanya, jangan terlampau bernafsu hendak memusnahkan kawan-kawan itu sendiri dengan tanganmu. Belum lagi dapat dipastikan kita akan dapat memenangkan pertempuran itu, meskipun sebagian besar dari para pemimpin Jipang berada di sini. Tetapi sumangkar dan mungkin Kiai Gringsing akan dapat mengganggu rencana ini. Sana keling mengerutkan keningnya. Kemudian dengan tenangnya ia berkata, Lalu apa yang sebaiknya kita kerjakan Kiai? Kita makwadi tersenyum. Hidungnya yang melengkung tampak bergerak-gerak. Dijawabnya, kita hancurkan mereka dengan meminjam tangan orang lain, Sana keling mengerutkan keningnya. Gumamnya, bagaimana mungkin? Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya muridnya yang bernama Sidanti sambil bertanya, Apa rencanamu? Sidanti menggeleng, Aku belum memikirkannya guru. Alangkah bodohnya kalian, Berkata orang tua itu. Kita akan mendapat kesempatan yang baik sekali menghadapi saat penyerahan itu. Penyerahan itu akan terjadi di tengah hari. Kita harus mengingat-ingat saat itu. Ya, tengah hari. Tetapi bagaimana dengan meminjam tangan orang lain itu desak sana keling? Tambah wadi terdiam sesaat. Kemudian katanya, Percayalah bahwa tidak semua orang pajang sendiri ikhlas menerima penyerahan itu. Sebagian dari mereka pasti masih mendendamnya dan ingin menghancurkan orang-orang Jipang di medan-medan perang tanpa ada persoalan lagi. Mereka pasti ingin melihat orang-orang Jipang itu musnah. Nah, marilah kita pergunakan keadaan itu. Sana keling dan Sidanti mendengarkan setiap kata kita mbak wadi dengan penuh minat. Menjelang saat penyerahan itu, Kita pengaruhi perasaan yang tersimpan di dalam dada orang-orang pajang yang mendendam mereka. Bagaimana sana keling menjadi tidak bersabar? Kita membawa beberapa orang prajurit pilihan, Berkata kita mbak wadi lebih lanjut. Pada saat orang-orang pajang dan orang-orang sangkal putung menerima orang-orang Jipang yang menyerah, Kita menyelusup masuk ke kademangan itu. Kita bakar beberapa rumah penduduk dan beberapa lumbung padi. Kita jarah saja isinya dan kita binasakan setiap orang yang kita jumpai. Nah, bagaimanakah kira-kira sikap orang-orang pajang dan orang-orang sangkal putung terhadap orang-orang Jipang yang menyerah itu yang justru sudah tidak bersenjata? Metusi dan Sidanti tiba-tiba menjadi berkilat-kilat. Rencana itu terdengar amat manis di telinganya. Tetapi sana keling tidak segera menanggapinya, bahkan tampak kerut-kerut dahinya. Bagaimana sana keling? Bertanya kita mbak wadi. Dengan demikian, sahut sana keling, orang-orang pajang akan menjadi sangat marah. Kemarahan yang memang telah terpendam di dadanya pasti segera akan meluap, seperti minyak tersentuh api. Mereka tidak akan sempat berpikir, kepada orang-orang Jipang yang mana mereka akan melepaskan kemarahan itu. Dan orang-orang Jipang yang menyerah itulah yang akan memikul akibat dari perbuatan kita. Bukankah sudah aku katakan, bahwa kita telah meminjam tangan orang lain untuk membinasakan para pengkhianat itu? Sana keling menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang Jipang itu adalah kawan sepenanggungan pada saat-saat yang lampau. Karena itu meskipun ia sendiri bernafas untuk menghancurkannya, namun keadaan yang dibayangkan oleh kita mbak wadi. Benar-benar tidak adil. Orang-orang Jipang yang tidak bersenjata itu akan menjadi lembu bantayan tanpa perlawanan. Karena sana keling tidak segera menjawab, maka kembali kita mbak wadi mengulangi. Bagaimana sana keling, bukankah dengan demikian kita dapat memusnahkan orang-orang Jipang itu tanpa mengotori tangan kita dengan darahnya? Sana keling menjeleng lemah. Jawabnya sama sekali tidak disangka-sangka oleh kita mbak wadi. Katanya, aku kurang sependapat kiai. Tambak wadi mengerutkan keningnya, perlahan-lahan ia bertanya, kenapa? Apakah kau belum juga bersedia melepaskan mereka yang jelas telah memusuhinya? Sana keling terdiam kembali. Sesaat ia berpikir. Baru kemudian ia menjawab, betapa dendam membakar jantungku kiai, tetapi aku tidak dapat melihat bekas kawan-kawanku itu mati disembelih tanpa dapat berbuat sesuatu. Wajah kita mbak wadi menjadi semakin berkerut-kerut. Katanya, lalu apa maksudmu sebenarnya? Kiai, berkata sana keling kemudian. Tiba-tiba wajahnya pun menjadi tegang. Ia telah menemukan suatu care yang baik untuk membuat keributan di sangkal putung. Katanya, kalau kita berbuat sesuatu sesudah penyerahan itu berlangsung, maka kemungkinan yang lain daripada pembantaian besar-besaran adalah sikap yang tenang dan otak yang dingin dari pimpinan orang-orang pajang itu. Untara dan Widura pasti mampu membuat perhitungan berdasarkan laporan Kiai Gringsing, bahwa apa yang terjadi adalah benar-benar karena sikap pihak lain dari orang-orang Jipang. Sehingga apabila demikian, maka orang-orang pajang dan sangkal putung tidak akan sempat berbuat sesuatu. Tetapi bagaimana kalau keributan itu kita lakukan sebelum penyerahan itu berlangsung? Untara dan Widura akan dapat menilai seperti itu pula sana keling, sahutki tambak wadi. Tetapi orang-orang Jipang belum berkumpul dalam satu penampungan yang langsung ditunggui oleh Untara dan Widura yang mempunyai pengaruh yang cukup besar pada para prajurit pajang. Kalau prajurit Jipang itu masih belum berada di sangkal putung dan apabila kemudian mereka masih menyandang senjata mereka, maka tanggapan orang-orang pajang dan sangkal putung pasti akan berbeda. Mereka tidak melihat kambing-kambing yang sudah tertutup di dalam kandang, tetapi mereka melihat serigala yang buas di luar rumah mereka. Aku mengharap bahwa orang-orang pajang dan orang-orang sangkal putung akan bersikap lain. Kemarahan yang timbul di dalam dada mereka pun akan terungkapkan dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan mereka menganggap bahwa apa yang telah dilihat oleh Kiai Gringsing itu hanyalah sebuah tipuan yang licik. Lebih daripada itu Kiai, kau lebih senang melihat kedua belah pihak bertempur di dalam arna. Orang-orang Jipang akan terbunuh sebagai prajurit di medan perang. Sedang orang-orang pajang pun pasti akan berkurang. Orang-orang yang merasa diingkari itu akan mengamuk dalam keputus asaan mereka. Kita makwadi menjadi tegang sesaat, tetapi kemudian meledaklah suara tertawanya. Seperti suara hantu yang melihat mayat baru terbujur di pekuburan. Bagus! Bagus, katanya di antara dry tertawanya. Demikian keras suara tertawa kita mbakwadi sehingga tubuhnya terguncunak-guncang. Sambil menepuk bahu sana keling maka orang tua itu berkata, Si Danti, kau dapat berguru kepada sana keling tentang kelicikan dan akal. Si Danti pun tertawa pula. Ia menjadi semakin bergembira mendengar rencana itu. Maka katanya, keduanya akan bertempur sehingga keduanya akan hancur. Kita akan datang nanti pada saatnya, mendapatkan sangkal putung tanpa kesulitan. Kita pasti akan menjumpai kesulitan baru si Danti, berkata kita mbakwadi. Kesulitan apa kiai? Mengubur orang-orang Jepang yang berhianat itu dan dan orang-orang pajang. Kembali mereka bertiga tertawa. Rencana itu benar-benar dapat mengembirakan hati mereka. Nah sana keling, bertanya kita mbakwadi kemudian, bagaimana rencana selanjutnya? Aku belum berpikir sampai pada pelaksanaannya, sahut sana keling. Kita mbakwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia berpikir dan kemudian berkata, kita harus menemukan saat yang tepat. Kita harus mulai menyerang sangkal putung dari arah yang berbeda dengan arah kedatangan para penghianat itu. Selagi mereka dalam perjalanan, kita akan membuat keributan. Kita mengharap para prajurit pajang dan sangkal putung marah dan menyangka bahwa penyerahan itu hanyalah sekedar akal licik. Nah, kedatangan orang-orang Jepang yang berhianat itu akan disambut hangat oleh orang-orang pajang. Dalam keadaan yang demikian seandainya Untara dan Widura dapat membuat perhitungan yang tepat terhadap keadaan yang sebenarnya, namun akan sangat sulitlah baginya menguasai luapan perasaan anak buahnya. Demikianlah, sahut sana keling. Sedang orang-orang Jepang yang akan menyerah itu masih menggenggam senjata mereka masing-masing. Kembali mereka tertawa sepuas-puas mereka. Seakan-akan rencana mereka itu telah berlangsung dengan baiknya. Seakan-akan mereka telah melihat mayat orang Jepang dan orang-orang pajang berserak-serakan tindih-menindih di hadapan mereka. Kita harus sudah siap sejak pagi-pagi benar di arah yang berlawanan, berkata Ki Tambak kemudian. Tidak usah terlampau banyak. Kita harus dapat menyusup masuk meskipun hanya ke desa-desa kecil, bukan desa induknya. Kalau matahari telah naik seperempat hari, maka kita harus segera mulai. Apakah kita tidak datang dengan seluruh kekuatan guru bertanya si Danti? Tidak si Danti, sahut Ki Tambak Wadi. Kita hanya sekedar membuat kesan bahwa ada serangan dari arah lain sehingga kita pun harus segera dapat menghilang. Kalau tidak, maka akan timbul peperangan segitiga. Dalam keadaan yang demikian maka pajang dan sangkal putunglah yang terkuat. Mendengar penjelasan itu, alis si Danti berkerut. Sejenak ia diam berpikir. Kemudian katanya dalam nada datar, masih pula terjadi orang-orang Jipang yang berpenderian lain itu menyadari kekeliruannya, tetapi dapat pula terjadi bahwa orang-orang Jipang itu menggabungkan dirinya dengan orang-orang pajang. Ki Tambak Wadi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tertawa. Kau benar si Danti. Memang perhitungan ini dapat meleset. Karena itu, kita mengambil jalan yang sebaik-baiknya. Yang kemungkin-kemungkinannya tidak terlampau jelek bagi kita. Seandainya usaha kita itu tidak dihiraukan sekalipun kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Sana keling tiba-tiba memotong, mudah-mudahan usaha kita berhasil. Kita memengaruhi perasaan orang-orang pajang, kemarahan yang memang masih tersimpan di dalam dada mereka. Kesan yang harus kita buat adalah bahwa Sumangkar ternyata tidak jujur. Ia bersedia menyerahkan diri hanya sebagai suatu usaha untuk membuat orang-orang pajang lengah. Bagus, Sahut Tambak Wadi. Ambil orangmu 50 saja. Namun yang paling baik dari semuanya. Pagi-pagi benar kita harus sudah berada di sebelah timur sangkal putung. Mungkin kita harus menyusup seorang demi seorang. Sekelompok dari orang-orangmu, mungkin kau pimpin sendiri sana keling, harus menguasai salah sebuah gardu peronda. Kemudian kau harus segera membunyikan tanda bahaya seperti orang-orang pajang membunyikannya. Sementara itu, kita yang lain, membakar satu dua rumah atau lumbung. Apabila orang-orang pajang kemudian berdatangan. Secepatnya kita harus melarikan diri. Ke utara, menerobos sawah yang sempit dan masuk ke dalam desa-desa yang terpencar. Di belakang desa-desa itu kita akan menemukan sebuah tegalan. Jangan sampai terkepung di dalamnya. Kita harus mencapai semak-semak bambu liar di sebelah utara tegalan itu. Kemudian kita akan bebas dari kejaran mereka. Kita makwadi kini sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Sana keling dan sindatip pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Rencana itu adalah rencana yang baik, sedang bahayanya tidak terlampau besar. Sementara orang-orang pajang mengejar mereka, dari arah barat, sumangkar membawa orang-orangnya mendekati pajang. Mudah-mudahan beberapa penjaga dan pengawal dari orang-orang pajang melihat mereka, kemudian membuat laporan kepada Auntara dan Widura, bahwa induk pasukan Jipang datang dari barat. Sana keling dan sindatipun kemudian tersenyum. Terbayang di dalam rongga metu mereka, pasukan pajang dan sangkal putung yang marah menyongsong orang-orang Jipang itu dengan pedang terhunus, sedang orang-orang Jipang itu pasti akan terkejut dan menyangka orang-orang pajang mengingkari janji, menerima penyerahan mereka. Namun yang mereka lihat adalah pedang ligan dan ujung-ujung tombak telanjang. Demikianlah pada malam menjelang hari yang ditentukan, sana keling, sidanti, dan orang-orang Jipang pilihan sebanyak 50 orang telah siap untuk melakukan tugas mereka. Tugas yang cukup berat namun yang menurut penilaian mereka tidak begitu berbahaya meskipun seandainya mereka gagal. Orang-orang Jipang itu menjadi semakin berbesar hati ketika Kitambakwadi telah menyatakan diri untuk pergi bersama ke 50 orang itu. Aku ingin melihat apa yang terjadi, berkata Tamakwadi. Dan aku harus mengamat-amati kalian apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Kiai Gringsing. Sana keling yang mendengar nama itu disebut-sebut tiba-tiba berkata, Kiai, apakah Kiai Gringsing yang melihat perpecahan di antara kita tidak akan menggagalkan rencana ini? Tidak ada waktu baginya untuk membuat penilaian atas peristiwa ini. Meskipun dia mungkin telah menceritakannya kepada Auntara dan Widura, namun gambaran mereka pasti tidak akan terlampau jelas menghadapi peristiwa yang tiba-tiba ini. Sana keling tidak bertanya lagi. Namun debar jantungnya terasa menjadi semakin cepat. Waktu yang ditunggu-tunggunya seakan-akan merambat terlampau malas. Sebelum malam terlampau dalam, mereka telah meninggalkan padepokan Kitambakwadi. Berjalan memintas sekelompok demi sekelompok menuju ke sangkal putung. Jarak yang mereka tempuh kini tidak sekedar beberapa bulat, tetapi perjalanan mereka memerlukan waktu lebih dari setengah malam. Mereka menuruni lereng merapi dan secepatnya menuju sangkal putung lalu melingkar dari arah timur. Mereka mengharap bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan tidak terlampau jauh lewat tengah malam. Setelah beristirahat sejenak, mereka harus mulai menyiapkan diri. Apabila fajar nanti pecah, mereka harus sudah menyusup ke dalam lingkungan kademangan sangkal putung yang kaya raya. Satu dua rumah yang tidak berarti serta lumbung-lumbung kecil telah cukup untuk meluapkan kemarahan orang-orang pajang dan sangkal putung. Di sepanjang jalan, mereka hampir tidak mempercakapkan sesuatu. Paling depan berjalan Ki Tambak Wedi dengan menengadahkan kapalannya, seakan-akan sibuk menghitung bintang yang bergayutan di langit. Di belakangnya berjalan si danti dengan senjata ciri perguruan Tambak Wedi di tangannya. Senjata yang baru diterimanya dari gurunya, sebagai ganti senjatanya yang tertinggal di sangkal putung. Meskipun demikian, karena selama ini ia selalu mempergunakan pedang, maka di lambungnya pun tergantung sebilah pedang panjang. Kini si danti telah membiasakan diri bertempur. Dengan senjata rangkap. Di tangan kanannya sebilah pedang dan tangan kirinya senjata yang mengerikan. Di samping si danti, sana keling berjalan sambil menundukan kepalanya. Ia masih mereka-reka apa yang sebaiknya dilakukan apabila orang-orang Jipang yang dianggapnya berhianat itu telah musnah. Setelah beberapa lama ia tinggal di padepokan Ki Tambak Wedi, terasa bahwa kekuasaan Ki Tambak Wedi atas dirinya, dan atas anak buahnya justru melampaui kekuasaan Toh Pati. Apa yang dikatakan harus terjadi, meskipun kadang-kadang orang tua itu mau juga mempertimbangkan pendapatnya, apabila terasa manfaatnya. Tetapi banyak hal-hal yang harus ditelannya saja tanpa mendengar pertimbangannya tentang bermacam-macam persoalan meskipun sampai kini masih terbatas pada persoalan-persoalan kecil. Seakan-akan bagi Ki Tambak Wedi, sudah seharusnya dan sudah semestinya memperlakukan sana keling seperti si danti. Bahkan dalam beberapa hal si danti masih dianggapnya lebih penting daripadanya. Sana keling menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih ingin bertahan dalam keadaannya kini, sampai ia yakin benar-benar apa yang sebaiknya dilakukan. Di belakang sana keling berjalan alap-palap jala tunda. Alap-palap yang masih terlampau muda untuk kehilangan masa depannya. Masa depan yang masih cukup panjang baginya. Namun masa depan itu seakan-akan telah tertutup rapat oleh kabut yang hitam kelam. Sejak ia terperosok dalam kehidupan petualangan itu, ia sendiri seolah-olah sudah tidak mempunyai gairah untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik. Seolah-olah ia sudah mantap hidup dalam dunianya yang kotor seperti sekarang. Namun hal itu disebabkan karena ia sendiri tidak pernah mendengar berita, pemberitahuan atau semacam itu tentang dunia yang lebih baik baginya. Tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuhnya. Ketika sekali ia mendengar beberapa hal yang cukup menarik perhatiannya, ia tidak sempat mencernakannya. Pertentangan kata-kata antara Sanateling dan Sumangkar, kemudian kehadiran Kitambakwadi dan Kiai Gringsing, sebenarnya menyentuh hatinya. Tetapi kesempatan yang kecil itu telah dikaburkan oleh perasaan harga diri, kejantanan dan keinginan untuk lepas bebas tanpa ikatan seperti burung alap-alap di udara. Namun seandainya, ya seandainya berita tentang keselamatan rohaniah itu didengarnya berulang kali, maka ia akan dapat menemukannya. Kini, mereka dalam kelompok-kelompok kecil dari 5 sampai 10 orang berjalan dalam jarak yang tidak begitu jauh. Mereka semua yang berjumlah 50 orang itu berjalan seperti hantu yang menyebarkan bala dan bencana. Mereka mengharap untuk segera bersiap di sebelah timur Sangkal Putung. Setelah beristirahat sejenak, selagi masih cukup waktu, mereka segera akan memasuki padesan-padesan kecil di bagian timur Kademangan itu. Mereka sudah tentu tidak akan melewati jalan-jalan induk, supaya mereka tidak segera diketahui oleh para peronda. Namun sana keling sendiri harus dapat menguasai salah sebuah gardu, untuk kemudian setelah mereka memasuki desa itu, membunyikan tanda bahaya justru sebagai tanda bagi orang-orangnya untuk mulai dengan tugas mereka. Membakar dan membinasakan apa saja yang mereka jumpai. Tugas itu seolah-olah terpatiri di dalam setiap kepala orang-orang Jipang itu. Sekali-kali mereka tersenyum sendiri. Mereka sudah membayangkan peristiwa yang mengerikan akan terjadi berikutnya. Tetapi ada pula yang menjadi ragu-ragu. Satu dua di antara mereka, merasa kurang mapan apabila kawan-kawannya yang berbeda pendirian itu akan terbinasakan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Perjalanan itu sendiri berlangsung tanpa gangguan apapun. Lewat sedikit tengah malam mereka benar-benar telah sampai di sebelah timur sangkal putung dan segera mereka bertebaran di tegalan sambil duduk beristirahat, menunggui saat-saat yang sebaik-baiknya untuk melakukan gerakan. Mereka tidak boleh terlambat, tetapi mereka tidak boleh pula terlampau cepat, agar orang-orang pajang dan sangkal putung tidak sempat dan tidak punya waktu untuk mengurai peristiwa itu dan menemukan jawaban yang tepat tentang keadaan sebenarnya. Di tegalan itu sebagian dari mereka masih juga sempat bertiduran di atas rumput-rumput kering. Mereka sama sekali tidak menghiraukan embun yang membasahi pakaian mereka. Setelah berjalan sekian lama, mereka benar-benar ingin beristirahat. Sisa-sisa malam itu pun merayap perlahan-lahan. Bintang-bintang di langit berkisar dari tempatnya lambat sekali, seperti anak-anak yang malas berjongkok pagi-pagi di halaman. Segan untuk bangkit dan berjalan. Tetapi betapapun lambatnya, akhirnya mereka mendengar di kejauhan ayam jantan berkokok bersahutan. Di ujung timur segera membayang semurat warna-warna merah. Ki Tamakwadi bangkit dan berdiri tegak, bertolak pinggang. Perlahan-lahan ia berkata kepada Sana Keling, hari ini adalah permulaan dari sebuah perjuangan yang berat. Kalau orang-orang Jepang yang berhianat itu berhasil dihancurkan, maka kita akan langsung berhadapan dengan bajang untuk seterusnya. Nah, kita harus memperkuat diri. Si Danti sedang menghimpun orang-orang di sekitar padepokan Tamakwadi. Sebab Tamakwadi memiliki pengaruh melampaui pengaruh pajang sendiri di lareng gunung Merapi. Sana Keling tidak menjawab. Tetapi ia pun berdiri pula. Ditatapnya wajah langit di sebelah timur. Kemudian dia tebarkan pandangan matanya berkeliling, beredar di antara orang-orangnya yang bertebaran. Timbul pertanyaan di dalam hatinya, manakah yang lebih penting dalam pekerjaan ini? Ki Tamakwadi berdua dengan si Danti atau Sana Keling dengan anak buahnya. Tetapi dibiarkannya pertanyaan itu tidak berjawab. Ketika warna-warna merah di langit menjadi semakin terang, maka berkatalah Ki Tamakwadi kepada Sana Keling saatnya hampir tiba Sana Keling. Siapkan orang-orangmu. Sana Keling mengangguk. Kemudian ia berjalan di antara anak buahnya sambil berkata, kita segera melakukan pekerjaan kita. Bersiaplah. Dengan malasnya orang-orangnya bangkit. Satu dua segera berdiri sambil membenahi pakaiannya. Menguatkan ikat pinggang mereka, tempat pedang-pedang mereka bergayutan. Namun ada juga satu dua yang masih saja duduk sambil menguap. Kembali dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan, perintah Sana Keling. Orang-orang Jipang itu pun segera berkumpul di antara mereka menurut ketentuan yang telah mereka buat. Kelompok-kelompok kecil yang akan segera menyusup ke sangkal putung. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika di kejauhan terdengar derap beberapa ekor kuda laju seperti anak panah. Semakin lama menjadi semakin dekat. Namun karena sisa-sisa gelap malam mereka tidak segera melihat siapakah yang berkuda di pagi-pagi buta itu. Ki Tambakwadi, Sana Keling dan Sidanti serentak menengadahkan wajah mereka. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan derap kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tidak terlampau banyak, gumam Ki Tambakwadi. Ya, sahut Sidanti. Tidak sampai sepuluh ekor. Lima atau enam, desi Sana Keling. Ki Tambakwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Dugaan Sana Keling mendekati kebenaran. Aku menyangka seperti hitungan Sana Keling itu pula. Sesaat mereka terdiam. Suara derap itu semakin dekat. Siapakah mereka? Guru bertanya Sidanti. Tentu aku tidak tahu. Jawab Ki Tambakwadi. Tetapi aku kira mereka adalah orang-orang pajang. Apakah yang akan mereka lakukan? Tidak tahu. Apakah kau sangka orang-orang pajang mengatakan kepadaku apa yang akan dilakukan? Sahut Tamakwadi jengkel. Sidanti terdiam. Namun getar di dadanya menjadi kian cepat dan keras seperti suara derap kuda yang semakin cepat dan keras menghentak telinganya. Karena itu tiba-tiba ia berkata, kalau benar orang-orang itu orang pajang, biarlah aku mencoba menjegatnya. Mereka harus dibinasakan sebelum kami membakar rumah-rumah orang sangkal putung. Jangan, potong Ki Tambakwadi. Hal itu akan dapat mengganggu pekerjaan kita. Kalau mereka peronda-peronda keliling, maka kelambatan mereka akan menimbulkan kecurigaan. Mungkin kawan-kawannya akan mencari dan penjagaan akan menjadi bertambah kuat. Biarlah mereka lewat. Bukankah pembunuhan itu akan berakibat sama seperti apabila kita membakar rumah-rumah mereka? Apakah kalau kita membakar rumah-rumah mereka dan kemudian bertempur melawan mereka, mereka tidak akan mengenal kita? Itulah sebabnya, kalian harus segera melarikan diri sebelum terjadi pertempuran. Supaya mereka tidak sempat mengenal kita. Seandainya terpaksa mereka mengenal, mereka tidak cukup punya waktu untuk memperbincangkan. Kiai Gringsing tidak mempunyai kesempatan untuk sesorah dan mengatakan bahwa Sanateling dan Sumangkar mempunyai pendirian yang berbeda. Mereka pasti menyangka bahwa semuanya telah direncanakan oleh orang-orang Jipang. Sebagian pura-pura menyerah, sebagian menyerang ketika orang-orang pajang sedang lengah. Yang pura-pura menyerah itu pun kemudian pasti akan menyerang pula. Selisih waktu itu tidak seberapa. Yang tidak seberapa itu penting dalam peperangan. Tetapi selisih waktu itu cukup panjang. Ingat, sekarang hari masih gelap. Kita harus mulai dengan gerakan kita masuk ke padesan. Kita masih harus bersembunyi, kemudian sana keling merebut salah sebuah gardu, dan kita mendengar tanda bahaya. Pada saat itu, kita membakar rumah-rumah itu. Baru sejenak kemudian datang orang-orang pajang dan kita lari. Mereka mengejar kita beberapa lama, sampai kita menghilang di rumpun-rumpun bambu liar itu. Saat itu harus sudah mendekati tengah hari. Saat itu kita mengharap orang-orang Jipang sudah di perjalanan dan dekat ke desa benda. Kau tahu akibatnya, Untara tidak sempat berpikir dan mengendalikan anak buahnya. Kalau cukup waktu baginya, maka ia akan datang menjemput orang-orang Jipang itu setelah ia menenangkan anak buahnya atas jaminan Kiai Gringsing. Sidanti tidak menjawab. Tetapi ia mematuhi perintah gurunya seperti juga Sana Keling harus mematuhinya. Perintahkan orang-orangmu bersembunyi, berkata kita makwedi kepada Sana Keling. Sana Keling pun segera melakukan perintah itu. Orang-orangnya pun segera diperintahkan berlindung dibalik di daunan. Bahkan beberapa orang dengan enaknya berbaring-baring di atas rumputan. Kata mereka di dalam hati, dalam gelap ini, mereka pasti tidak akan melihat kami, asalkan kami tidak bergerak-gerak. Sesaat kemudian drap kuda itu pun telah dekat benar. Mereka segera melihat samar-samar di jalan di pinggir tegalan itu, berpacu lima ekor kuda. Orang-orang berkuda itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi di tegalan itu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa lima puluh pasang mata memandangi mereka dengan nyala kebencian di dalam hati mereka. Ketika kuda itu telah lewat, segera Sidanti berdiri sambil bergumam, salah seorang adalah Sonia. Ingin aku mematahkan lehernya dan menyobek melutnya. Ia adalah salah seorang penghubung yang dekat dengan Taman Widura. Ki tambak wadi mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata perlahan-lahan seperti kepada diri sendiri, mereka tidak sedang meronda. Sidanti memandang gurunya dengan tajamnya. Katanya, ya, mereka agaknya tidak sedang meronda. Kalau guru tidak mencegah, mereka dapat kami tangkap dan kami paksa untuk mengatakan, untuk apa mereka berpacu di pagi-pagi buta ini. Ki tambak wadi tidak menjawab. Pendapat itu baik juga, tetapi sudah terlanjur. Kelima orang berkuda itu sudah terlampau jauh. Karena itu kemudian Ki tambak wadi itu berkata, sekarang siapkan diri masing-masing, kita mulai bergerak. Kita harus masuk ke desa terdekat sebelum matahari naik. Jaga supaya tidak seorang pun melihat kita masing-masing. Bersembunyilah di dalam rumpun-rumpun bambu atau di tengah-tengah kebun-kebun yang luas, di antara tanaman-tanaman liar yang rimbun. Jangan tergesa-gesa berbuat sesuatu sebelum kalian mendengar tanda bahaya, supaya kalian dapat berbuat serentak. Orang-orang Jipang itu pun segera berkelompok-kelompok. Mereka telah siap melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Sesaat kemudian maka mereka telah berada di jalan yang dilewati oleh Sonia dan keempat kawannya. Orang-orang itu pun memandangi ke segala arah, kalau-kalau ada sesuatu yang akan mengganggu tugas mereka. Tetapi yang mereka lihat adalah sisa-sisa malam yang hitam. Meskipun di langit sudah membayang warna-warna merah, namun warna-warna yang kelam masih mentabiri pandangan mati mereka. Kita makwadi yang juga sudah berdiri di tengah jalan berkata, kita mendekati sangkal putung lewat jalan ini. Tetapi kemudian apabila kita sudah mendekati desa di ujung bulak itu, kita akan berpencaran. Kita akan mencari jalan kita sendiri-sendiri untuk memasuki desa itu. Ingat segala perintah yang sudah kau dengar baserta segala petunjuknya. Siapa yang menyalahi perintah itu akan menerima hukumannya. Yang mendengar kata-kata kitambakwadi itu mengerutkan keninya. Toh pati tidak pernah memberi mereka ancaman seperti kitambakwadi. Namun mereka tidak sempat untuk memikirkannya. Sebab kitambakwadi kemudian berkata, kita akan segera berangkat. Kitambakwadi itu pun kemudian segera berjalan mendahului orang-orangnya. Di sampingnya berjalan sidanti. Sana keling berjalan bersama dengan kelompoknya yang terdiri dari enam orang. Mereka harus langsung menuju ke gardu di ujung jalan yang memasuki desa di hadapan mereka. Setelah kawan-kawannya berbasil menyusup ke dalam desa itu. Begitu tiba-tiba supaya orang-orang di gardu itu tidak sempat memukul tanda bahaya. Orang-orangnya lah yang nanti setelah datang saatnya harus membunyikan tanda itu. Sedang para peronda di dalam gardu itu harus dimusnahkan. Orang-orang yang lain berjalan dalam kelompoknya masing-masing, lima atau enam orang. Di antaranya adalah kelompok yang dipimpin langsung oleh alap-alap jala tunda. Kitambakwadi dan orang-orang Jipang itu pun kemudian berjalan mendekati sangkal putung. Sesaat kemudian mereka telah berada di tengah-tengah bulak persawahan. Tetapi karena hari malam cukup gelap, mereka tidak takut seandainya ada orang-orang sangkal putung yang melihat mereka. Baru setelah nanti mereka mendekati desa yang terbentang di hadapan mereka, maka mereka akan berpencaran dan sambil merunduk-runduk berjalan di antara batang-batang jagung di sawah mendekati desa itu. Demikianlah tanpa berbicara sepatah katapun mereka berjalan. Di ujung depan adalah Kitambakwadi sendiri, sedang di ujung belakang adalah sana keling dan kelima kawan-kawannya. Langit yang merah menjadi semakin merah. Ketika Kitambakwadi menengadahkan wajahnya, ternyata Fajar telah hampir pecah. Karena itu maka ia bergumam, kita hampir terlambat. Percepat perjalanan yang pendek ini. Perintah itu meloncat dari kelompok ke kelompok di belakangnya, sehingga akhirnya sampai juga ke telinga sana keling. Sehingga iring-iringan itu pun kemudian maju lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi tiba-tiba salah seorang di dalam kelompok sana keling dengan serta merta menggamitnya sambil berkata, Kakang sana keling. Lihatlah, di belakang kita ada obor berjalan searah dengan perjalanan kita. Sana keling pun segera berpaling. Dan seperti yang dikatakan oleh orangnya itu, di belakang mereka tampak beberapa buah obor yang berjalan menuju ke sangkal putung pula. Karena itu, maka langkahnya tertegun. Sambil bertolak pinggang ia berkata, siapakah mereka itu? Tak seorang pun yang menyaut. Hanya empat buah obor, desisnya kemudian. Ya, empat buah obor, sahut salah seorang anak buah. Tetapi tidak berarti bahwa yang berjalan itu hanya empat orang, berkata sana keling kemudian. Ya, sahut kawan-kawannya hampir serentak. Beritahukan kita Mbak Wadi, berkata sana keling kemudianlah menjadi heran sendiri terhadap dirinya. Tanpa dikehendakinya ia telah menempatkan diri di bawah pimpinan orang tua itu. Kini ia tidak dapat mengambil keputusan sendiri, meskipun ialah sebenarnya pemimpin dari orang-orang Jipang itu. Orang yang diperintahkan itu pun segera berlari-lari mendahului kawan-kawannya. Ketika kawan-kawannya itu bertanya maka dijawabnya, kita Mbak Wadi harus tahu, di belakang kami ada obor. Serentak orang-orang itu pun berpaling. Dan segera mereka pun melihat pula obor-obor itu. Hanya empat buah. Ketika kita Mbak Wadi mendengar laporan itu, maka segera ia pun berhenti. Bahkan kemudian ia berjalan kembali, menemui sana keling yang berada di ujung belakang. Katanya, sejak kapan kalian melihat obor-obor itu? Baru saja kiai. Kita Mbak Wadi mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya, mereka pasti baru saja muncul dari balik tikungan. Ya, di sebelah itu ada tikungan. Di sebelah timur tegalan tempat kita beristirahat. Yang mendengar kata-kata itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Iring-iringan itu pun kini telah berhenti. Bahkan beberapa orang telah berjalan kembali dan berdiri di sekitar Kitambak Wadi dan sana keling. Tiba-tiba Kitambak Wadi itu berkata, obor itu terlampau tinggi dan terlampau cepat bagi orang yang berjalan kaki. Ya, sahut sana keling serta merta. Katanya pula, empat orang itu pasti berkuda, tetapi perlahan-lahan, sehingga drapnya belum kita dengar. Kitambak Wadi mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan kemudian mereka melihat keempat obor itu berhenti, meskipun masih juga bergerak-gerak tetapi tidak maju lagi ke arah mereka. Terdengar Kitambak Wadi menggeram. Apalagi ternyata kemudian bahwa langit telah menjadi semakin cerah. Obor-obor itu terasa sangat mengganggu perasaan orang tua itu. Tetapi Kitambak Wadi tidak segera dapat mengambil suatu sikap. Orang-orang yang membawa obor itu telah menimbulkan persoalan baru yang tidak disangka-sangka. Apabila mereka bersembunyi di balik-balik pematang, mungkin orang-orang itu tidak akan melihat mereka, tetapi dengan demikian hari akan menjadi semakin terang. Mereka akan menemukan banyak kesulitan untuk menerobos masuk ke dalam padesan tanpa diketahui. Orang-orang Jepang yang berdiri mengerumuni Kitambak Wadi itu pun menjadi gelisah pula. Mereka menunggu apa yang harus mereka lakukan menghadapi keadaan yang tiba-tiba itu. Sekali Kitambak Wadi berpaling, melihat bayangan padesan di ujung bulak itu yang semakin lama menjadi semakin jelas, sejalan dengan hatinya yang semakin gelisah. Tiba-tiba orang tua itu menggeram, katanya, kita belum tahu berapa jumlah mereka kecuali yang membawa obor itu. Sana Keling mengangguk-anggukan kepalanya, gumamnya, kita dihadapkan pada keadaan yang sulit. Dada Sana Keling berdesir mendengar kata-kata itu, sehingga akalnya yang terlampau pendek menjadi bingung menghadapi keadaan. Dengan serta merta ia melanjutkan, apakah Kiai segera dapat menemukan kera yang sebaik-baiknya tanpa kebingungan. Kitambak Wadi mengeram. Tetapi segera ia berusaha menahan perasaannya. Keadaan yang dihadapi benar-benar sulit. Kini obor-obor itu mulai bergerak lagi maju mendekati sangkal putung. Tetapi sejenak kemudian, maka obor-obor itu pun dipadamkan. Kembali tambak Wadi mengeram. Kini mereka telah dapat melihat ujung-ujung kaki sendiri di atas tanah yang kehitam-hitaman. Sedang di langit cahaya yang terang menjadi semakin terang. Gila, Kitambak Wadi itu mengumpat. Tiba-tiba ia berteriak, kita masuk ke sangkal putung dengan tiba-tiba. Tidak dengan sembunyi-sembunyi. Kita langsung menyerang gardu peronda. Biarlah mereka membunyikan tanda bahaya. Yang lain membakar rumah. Dengan demikian kita tidak lagi tergesa-gesa meskipun kemudian hari menjadi terang. Sekarang kita bersenuhi. Cepat, aku sudah mendengar derap kuda. Terlampau banyak, tidak hanya lima atau enam ekor. Kalau jumlah mereka tidak melampaui jumlah kita, kita akan menyergapnya. Orang-orang itu pasti orang ajang-jang datang, langsung dari kota untuk menyaksikan penyerahan orang-orang Jipang. Sonia dan kawan-kawannya tadi pasti menyongsong orang itu. Kita akan melihat siapakah yang menjadi wakil penglima wira tamtama. Bahkan seandainya pemanahan sendiri datang, aku akan melawannya lah bagiku sama sekali tidak berarti. Sedang di dalam pasukan kita kini ada senapati-senapati terpilih. Sana keling, alap-alap jala tunda, dan si danti di samping pemimpin-pemimpin kelompok dan para prajurit terpilih. Pajang tidak akan membawa senapati sebanyak itu. Nah, sekarang cepat bersembunyi di balik. Balik pematang. Kalau tiba saatnya aku akan memberikan tanda. Kalau kalian mendengar tanda, maka berarti kalian harus menyerang orang-orang pajang itu. Jangan ada yang sempat lolos. Orang-orang Jipang itu mendengar perintah kita makwedi dengan jelas. Sebagai prajurit, perintah itu pun segera dapat mereka mengerti. Dengan demikian, maka segera mereka menghambur terjun ke dalam sawah-sawah dan parit-parit untuk bersembunyi di balik tanam-tanaman jagung dan di balik pematang-pematang. Tetapi derap kuda yang mendatang ternyata terlampau cepat. Dari dalam gelap yang semakin menipis mereka melihat serombongan orang-orang berkuda, meskipun tidak berpacu, tetapi cukup cepat mendekati sangkal putung. Seandainya Fajar tidak segera pecah di timur, maka orang berkuda itu tidak akan dapat melihat beberapa orang yang terakhir dari orang-orang Jipang itu meloncat masuk ke dalam rimbunnya batang-batang jagung muda. Tetapi hari menjadi semakin terang. Meskipun jarak mereka belum terlampau dekat, namun orang-orang berkuda itu sempat melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bulak itu. Seorang yang berada di ujung segera mengangkat tangannya. Serentak mereka yang berada di dalam iring-iringan orang berkuda itu memperlambat jalan kuda mereka. Tetapi sesaat kemudian mereka telah tidak melihat apa-apa lagi. Di tengah-tengah bulak itu telah menjadi sepi. Namun kesan yang mereka peroleh adalah, ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka melihat beberapa orang yang terakhir dari kelima puluh orang Jipang itu bersembunyi. Tetapi seorang yang sudah setengah umur, yang berada di atas punggung kuda yang kehitam-hitaman berkata dengan tenang, kita berjalan terus. Orang yang di ujung barisan itu mengangguk tanpa menjawab sepatah katapun. Kembali kuda itu berjalan agak cepat. Orang setengah umur yang berada di belakang orang di ujung barisan itu berkata pula, di mana penghubung yang dikirim untara. Sonia dan keempat kawannya segera mendesak maju, mendekati orang setengah umur itu. Pergilah lebih dahulu berdua. Sampaikan kepada untara bahwa sebentar lagi aku akan memasuki sangkal putung. Sonia mengangguk dalam-dalam. Kemudian bersama seorang kawannya ia berpacu mendahului rombongan itu. Kitamakwadi yang bersembunyi di dalam rimbunnya batang-batang jagung muda melihat dua ekor kuda mendahului kawan-kawannya. Kembali ia menjadi bimbang. Apakah yang akan dilakukan atas kedua orang berkuda itu? Apakah kedua orang itu telah melihat kehadiran mereka, kemudian melaporkan kepada untara dan widura? Dalam sekejap kitamakwadi yang mengintip dari balik tanggul parit membuat perhitungan. Ketika ia yakin bahwa orang berkuda yang sudah nampak semakin jelas dari balik tanggul parit itu, tidak lebih dari 25 orang, tiba-tiba ia berdiri tegak. Kepalanya ternyata masih melampui tinggi batang-batang jagung itu, sehingga dengan demikian kitamakwadi menjadi yakin bahwa yang dihadapinya hanya separoh dari kekuatannya. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, hentikan kedua orang itu. Sonia dan seorang temannya terkejut bukan kepalang. Ketika tiba-tiba mereka melihat sebuah kepala muncul dari dalam batang-batang jagung muda. Tetapi jarak mereka telah terlampau dekat sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Belum lagi mereka dapat menguasai keadaan, tiba-tiba beberapa orang lagi berloncatan dari balik batang-batang jagung, dari balik pematang dan tanggul-tanggul parit. Sesaat Sonia dan kawannya menjadi bingung. Tetapi sesaat kemudian Sonia berbisik, kembali dan laporkan, aku akan terus melaporkannya ke sangkal putung. Sonia tidak menunggu IEB lama lagi. Segera ia menarik kekang kudanya, menyentuh perut kuda itu dengan tumitnya dan kemudian kuda itu meloncat dengan garangnya, berpacu lagi ke sangkal putung. Beberapa orang Jepang telah hampir mencapai jalan tempat kuda itu berlari. Tetapi kuda itu berjalan terlampau cepat, sehingga kita makwedi yang berdiri tegak di pinggir parit induk yang agak lebar berteriak, cepat. Jangan seperti kong yang malas. Orang-orang Jepang itu berloncatan. Si danti yang menyimpan kebencian di dalam dadanya pun berusaha secepatnya sampai ke jalan. Tetapi Sonia pun berusaha untuk mendahului orang-orang yang mencegatnya. Tak seorang pun yang menghiraukan kawan Sonia yang memacu kudanya kembali ke iring-iringan yang sudah semakin dekat. Yang penting bagi mereka adalah, Sonia tidak boleh lolos, supaya orang-orang sangkal putung tidak segera mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi Sonia pun tidak mau jalannya terhentilah harus dapat melampaui orang-orang itu, apapun yang terjadi atas dirinya. Karena itu ia sama sekali tidak menghiraukan ketika beberapa ujung pedang seakan-akan menyongsongnya. Tetapi ia mengharap bahwa kudanya mampu meloncat melampaui kecepatan loncatan orang-orang yang kini sudah berada di sisi parit, di tepi jalan. Tetapi Sonia terlambat sekejap. Ketika kudanya melampaui orang-orang Jipang itu, salah seorang dari mereka telah sempat meloncat sampai ke tepi jalan. Dengan garangnya orang itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke arah lambung Sonia. Sonia melihat ujung pedang yang menyambarnya lah adalah seorang penghubung yang terlatih, sehingga dengan demikian ia pun adalah seorang penunggang kuda yang baik. Dengan sigapnya ia menjatuhkan dirinya dan bergayut di punggung kudanya pada sisi yang lain dari arah pedang itu. Usahanya itu pun ternyata menolongnya pula, namun tidak seluruhnya. Pedang itu masih juga sempat menyobek pahanya sehingga sebuah luka yang panjang tergores melintang. Sonia mengaduh pendek. Namun kudanya berlari terus. Gila teriak Kitambakwadi dengan marahnya ketika ia melihat bahwa Sonia itu tidak dapat dihentikannya. Dengan serta merta ia mengambil selingkar gelang besi dari dalam bajunya siap untuk dilemarkannya ke arah kuda Sonia. Tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar suara dari dalam iring-iringan itu. Penang namun penuhi bahwa, bukankah kau ini yang bernama Kitambakwadi, seorang sakti yang namanya ditakuti oleh seluruh rakyat di lareng gunung Merapi? Suara itu sesaat mempengaruhi kepala Kitambakwadi. Tetapi ia tidak mau kehilangan Sonia, karena itu maka segera ia teringat kembali kepada suatu keharusan membinasakan penghubung itu. Dengan gigi gemeretak didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, Kitambakwadi melemparkan sebuah gelang-gelang besinya mengejar laju kuda Sonia. Namun waktu yang sekejap, pada saat Kitambakwadi dikejutkan oleh sebuah panggilan atas namanya, ternyata telah menolong penghubung itu. Sekali lagi ia berhasil melepaskan diri dari kebinasaan akibat gelang-gelang besi itu. Meskipun gelang-gelang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun sentuhannya sudah tidak terlampau berbahaya baginya. Meskipun demikian, ketika gelang-gelang itu menyinggung bahunya, terasa nafasnya seolah-olah tersumbat. Pedih di pahanya dan sakit yang menyengat di bahunya, hampir-hampir telah membunuhnya. Kalau ia terpelanting dari kudanya yang seakan-akan sedang terbang, maka akan tamatlah cerita tentang dirinya. Beruntunglah bahwa Sonia masih tetap sadar. Betapa nafasnya sesak dan batapa kakinya serasa disayat-sayat, namun ia tetap berada di punggung kuda yang berpacu seperti dikejar hantu. Kitambakwadi mengumpat tak habis-habisnya. Si danti yang terlambat pun menghentakan kakinya berkali-kali, sedang sana keling menggeram seperti kerasukan setan. Namun Sonia telah semakin jauh. Yang menjadi semakin dekat adalah iring-iringan orang-orang berkuda itu. Kini benar-benar telah terlampau dekat. Tetapi iring-iringan itu pun telah berhenti. Mereka tidak dapat terus melampaui orang-orang Jipang yang kini seluruhnya telah berdiri berderet-deret di tengah dan di tepi-tepi jalan. Kepung mereka perintah Kitambakwadi. Perintah itu tidak perlu diulangi. Orang-orang Jipang itu segera bertebaran mengepung orang-orang yang berada di atas punggung kuda itu. Sekilas Kitambakwadi dapat melihat bahwa orang-orang itu benar-benar tidak lebih dari 25 orang. Namun meskipun demikian hati orang tua itu agak menjadi berdebar-debar juga. Mereka adalah prajurit-prajurit Wira Tamtama dari Pajang. Kitambakwadi yang benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya itu tiba-tiba berkata lantang, Hi orang-orang Pajang yang bernasib jelek. Karena seorang daripada. Kalian telah lolos dari tangan kami, maka kami akan dapat membayangkan akibatnya. Orang itu pasti akan menyampaikan kehadiran kami kepada Untara. Karena itu, maka kami harus berbuat secepat-cepatnya. Serahkan senjata dan kuda kalian, kami tidak akan mengganggu lagi. Maaf Kitambakwadi, sahut seorang setengah umur di antara yang lain. Kami masih memerlukan senjata dan kuda-kuda kami. Orang yang berbicara itu pun kemudian mendesak maju, mendorong kudanya untuk tampil di paling depan. Sementara itu hari telah benar-benar menjadi terang. Matahari telah memancar dari balik punggung bukit. Meskipun kabut pagi masih agak tebal, namun semua wajah kini telah menjadi semakin jelas. Wajah orang berkuda yang kini berada di paling depan itu pun kemudian menjadi jelas pula oleh Kitambakwadi. Meskipun ia telah menyebut nama orang itu, dan sedikit banyak menduga bahwa orang itu akan datang di sangkal putung, namun kebenaran dari dugaannya itu masih juga mengejutkannya. Sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, kau datang juga? Ya, sahut orang setengah umur itu. Peristiwa penyerahan sebagian besar orang-orang Jipang itu adalah peristiwa besar bagi Pajang. Karena itu aku memerlukan menghadirinya. Mudah-mudahan setelah peristiwa ini, Pajang akan menjadi aman tenteram dari segala gangguan. Kitambakwadi tertawa pendek. Nadanya benar-benar menyakitkan hati, katanya, ternyata kau kini seperti seekor ikan di dalam wujud. Betapa besar namamu, namun nyawamu tidak juga selihat nyawa demit. Kau sangka bahwa kau tidak dapat mati seperti ceritra tentang perguruan kedung jati yang mampu menyimpannya warangkap, hai anak selak. Aku tidak percaya ceritra itu, sahut orang berkuda itu karena itu. Maka aku pun tidak mengatakan demikian tentang diriku. Persetan teriak Kitambakwadi. Sayang aku tidak mengenalmu sejak tadi karena kabut yang tebal dan karena kau tertutup oleh orang-orangmu yang berkuda sebagai perisaimu. Aku mengenalmu sejak aku mendengar suaramu. Kau masih saja berteriak-teriak seperti dahulu dan kau masih juga bermain-main dengan gelang-gelang itu. Kitambakwadi menggeram sekali lagi. Kemudian katanya sambil mengancam, jangan melawan. Orang-orangmu hanya kurang dari separuh orang-orangku. Betapa saktinya kau, namun kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Serahkan senjata dan kudamu. Kau akan selamat. Orang itu tersenyum. Jawabnya, Kitambakwadi, kau belum pernah menjadi seorang prajurit. Mungkin nilai sebatang tomba atau sehelai pedang bagimu, tidaklah begitu besar seperti kami para prajurit menilainya. Betapa besar nilai senjatamu, namun yawamu pasti lebih bernilai daripadanya. Kembali orang itu tertawa. Bahkan semakin keras. Jawabnya, jangan berpura-pura tidak tahu bahwa aku dan orang-orangku tidak akan menerima permintaan itu. Bahkan aku ingin tahu, kenapa kau menghalang-halangi penyerahan ini? Itu bukan urusanku. Itu adalah urusan orang-orang Jipang dan orang-orang Pajang. Sekarang yang penting bagiku menyerahlah. Kenapa kau terlalu tergesa-gesa? Marilah kita berbicara. Mungkin ada hal-hal yang dapat kau mengerti atau sebaliknya, yang selama ini terasa bersimpang siur. Misalnya tentang muridmu, si Danti. Kenapa ia terlampau tergesa-gesa untuk menjadi iurah-wira tamtama? Kalau ia tekun, pasti ia akan sampai ke jabatan itu. Hem, kau licik. Kau mencoba memperpanjang waktu, supaya kau sempat menunggu untara dan widura yang akan datang menolongmu. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, kau memang cerdas kita mbak wadi. Tetapi jangankah sangka bahwa jumlah yang sedikit ini tidak akan mampu melawan orang-orangmu. Meskipun jumlah orang-orangmu lebih dari dua kali lipat dari orang-orangku, tetapi kami berada di atas punggung-punggung kuda. Kaki-kaki kuda kami akan merupakan senjata tersendiri yang akan dapat menginjak orang-orangmu menjadi lumat. Hanya anak-anak kecil yang mempercayai kata-katamu itu, sahut ki tambak wadi. Tetapi tambak wadi menjadi mual mendengarnya. Ki tambak wadi, berkata orang itu. Untuk yang terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Aku adalah pengemban tugas negara. Kalau kau menghalang-halangi aku dan prajurit-prajurit wira tamtama ini, maka berarti bahwa kau telah memberontak terhadap pajang. Aku tidak memerlukan peringatan itu. Sekali lagi kau harus tahu, tambak wadi bukan anak-anak. Tambak wadi menyadari apa yang terjadi. Bahkan tambak wadi telah bertekad, pajang harus dimusnahkan. Orang yang berada di atas punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Perkataan ki tambak wadi itu benar-benar menyinggung perasaannya. Meskipun demikian ia masih berkata tenang, kalau demikian, kenapa kau memisahkan diri dari patih mantahun, dan bahkan menyerahkan si danti ke dalam lingkungan ke prajuritan pajang? Persetan. Aku sangka orang-orang pajang jujur menghadapi kawan sendiri. Tetapi ternyata tidak. Itu hanyalah anggapanmu ki tambak wadi. Kau sendiri tidak turut berbuat sesuatu. Bahkan muridmu itu pun kemudian berhianat atas nasihatmu. Bukankah sudah pasti bahwa dengan demikian tidak ada kata-kata lain untuk memberi julukan kepadaku, kepada ki tambak wadi? Aku memang hendak melelah. Apa katamu? Sekarang menyerahlah. Orang di atas punggung kuda itu tidak lagi dapat menahan kemarahannya. Meskipun demikian ia tidak menjadi kehilangan keseimbangan. Sekali dilayangkan pandangan matanya, beredar di sekelilingnya. Diawasinya setiap orang di dalam barisannya dan setiap orang yang berdiri mengepung orang-orangnya. Yakinkan dirimu, berkata ki tambak wadi, bahwa kau harus menyerah. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia berkata kepada salah seorang di dalam barisannya, Jebeng, kau lihat anak muda itu? Umurnya lebih tua daripada mula adalah murid ki tambak wadi. Anak itulah yang bernama Sidanti, yang ingin dengan tangannya membunuh Toh Pati dan kemudian mencoba membunuh Untara. Meskipun ia tidak sesakti area penangsang, tetapi kepalanya ternyata lebih dingin daripada Adipati Jipang. Seorang anak muda menggerakkan kudanya mendekati orang setengah umur itu. Di tangannya digenggamnya sebatang tombak pendek, berjuntai seutas tali berwarna kuning emas. Semua matuk ini terarah kepada anak muda itu. Dengan sebuah senyum yang menggores di bibirnya ia berkata, Dari mana ayah tahu kalau anak muda itu yang bernama Sidanti? Orang tua setengah umur itu menjawab, senjatanya telah mengatakan kepada kita. Nenggala di tangan kirinya itu adalah ciri perguruan lereng merapi. Bukankah begitu ki tambak wadi? Tambak wadi tidak menjawab. Namun terdengar ia mengeram. Matanya sama sekali tidak lepas dari ujung tombak di tangan anak muda yang kini telah berada di samping orang setengah umur yang ternyata adalah hayah ya. Tiba-tiba ki tambak wadi berpaling ketika ia mendengar ayah anak muda itu berkata, Ki tambak wadi, tombak itu sama sekali bukan kiai peleret yang terkenal. Kali ini kami sama sekali tidak membawa pusaka keramat itu. Yang dibawa oleh anak ini adalah sebuah tombak lain, meskipun juga sebuah tombak pusaka hadiah adipati pajang. Namanya mungkin belum pernah kau dengar, kiai pasir sehukir. Sekali lagi ki tambak wadi mengeram. Bahkan kini ia berkata, Aku tidak peduli apakah yang dibawanya kiai peleret atau bukan. Meskipun seandainya yang dibawanya itu tombak kiai peleret pun, bagiku tidak berarti apa-apa. Sekarang menyerahlah. Jangan memperpanjang waktu. Kalau habis sabarku, maka aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Orang di atas punggung kuda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sekali lagi dipandanginya setiap wajah dari para prajurit Jipang. Beberapa orang telah dikenalnya dengan baik. Karena itu kemudian disapanya orang yang berdiri di sisi sidanti, Hih, sana keling. Kau juga berada di sini? Betapa besar hati orang itu, dan betapa kebenciannya membakar dadanya terhadap orang-orang pajang, namun perbawa orang itu telah menundukkan kepalanya. Sikap itu sama sekali tidak menyenangkan ki tambak wadi, sehingga terdengar ia membentak, Sana keling, apakah arti orang itu bagi panglima prajurit Jipang? Sana keling menyadari kedudukannya. Pertanyaan ki tambak wadi telah benar-benar mengungkat kejantanannya, sehingga kemudian ia menjawab lantang, Bukan kiai. Orang itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tiba-tiba terdengar anak muda yang menggenggam tombak berjuntai kuning itu tertawa. Kata ia, paman sana keling. Apakah paman lupa terhadap kami? Aku dan ayah. Sana keling menggeram. Tetapi kembali ia dicengkam oleh wibawa ayah dan anak yang berada di atas punggung kuda itu. Yang menjawab kemudian adalah si danti, Kita berhadapan sebagai lawan. Jangan mencoba mengungkat perasaan yang dapat melemahkan lawan. Seorang yang berhati jantan tidak akan berbuat selicit itu. Anak muda di atas punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Sekilas ditatapnya wajah ayahnya. Tetapi wajah orang tua itu sama sekali tidak membuat kesan apapun atas kata-kata si danti, bahkan sambil tersenyum ia berkata, Murid Ki Tambak Wadi ternyata mempunyai kesamaan dengan gurunya. Adatnya agak terlampau keras di samping nafsunya yang melonjak-lonjak sehingga hampir-hampir untara dikorbankannya. Aku meyesal bahwa untara itu tidak mati, sahut si danti. Sekali lagi anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya, namun ayahnya masih setenang itu menjawab, Bagaimana kalau kau mendapat kesempatan sekali lagi? Si danti heran mendengar pertanyaan itulah tidak mengerti sama sekali, apakah maksudnya. Namun orang itu menjelaskan, Maksudku, sebentar lagi untara pasti akan datang. Bukankah kau akan dapat berhadapan sekali lagi? Si danti menggeram. Terasa dadanya bergelora dan kemarahannya segera membakar rubun-ubunnya. Apalagi ketika ia mendengar anak muda yang membawa tombak itu tertawa. Persetan dengan untara teriak si danti, Ayo siapa namamu dan siapa anak muda yang sombong itu? Mungkin kau belum mengenal si danti. Sana keling tiba-tiba berpaling. Dipandanginya wajah si danti, Sana keling hampir tidak percaya bahwa si danti benar-benar belum mengenal orang itu ayah beranak. Sehingga tanpa dikehendakinya ia berdesis, Adi si danti, apakah kau belum pernah melihatnya? Si danti terkejut mendengar pertanyaan itulah adalah bekas prajurit pajang. Namun selama tugasnya yang pendek ia belum pernah bertemu dengan kedua orang itu, Seperti ia belum begitu mengenal untara sebelumnya. Namun si danti tidak terlampau lama berteka tekilah mendengar gurunya menjawab pertanyaannya, Meskipun ternyata jawaban itu benar-benar mengejutkannya. Apakah kau belum pernah mengenal mereka selama kau menjadi prajurit, si danti? Kalau belum, itu adalah pertanda kelicikan orang-orang yang berada di atasmu. Mereka dengan sengaja menjauhkan kau dari pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi Supaya mereka tidak melihat kelebihanmu daripada mereka. Bukankah dengan sengaja Widura menyembuhyikan kau dipadasan Dan menugaskankah selama ini jauh dari pusat pemerintahan pajang, Meskipun kemampuanmu setingkat dengan senapati besar dari Jipang yang bernama Tohpati dan bergelar macan kepatihan? Sekali lagi selanti mencoha mengingat-ingat, siapakah kedua orang ayah beranak itu? Mungkin ia merasa pernah melihat perwira-wira tamtama itu. Tetapi apakah pedulinya sekarang, selagi keadaannya telah menjadi semakin jauh dari kemungkinan-kemungkinan lain Daripada menghadapi setiap orang pajang sebagai lawan Orang yang berkuda itu kemudian menyahut, bukan salah Widura dan bukan pula salah si Danti Tidak selalu setiap prajurit pernah melihat dan mengenal wajah prajurit yang lain Mungkin namaku perhah didengarnya dan nama anakku ini Tetapi wajahku dan wajah anakku ini mungkin pula belum Si Danti memandang laki-laki setengah umur di atas punggung kuda itu tanpa berkedip Dicobanya untuk mengingat-ingat satu demi satu perwira-wira tamtama yang dikenalnya Akhirnya, lambat laun, ingatan si Danti menyentuh sebuah wajah yang pernah dikenalnya Tetapi wajah itu terlampau besar bagi orang yang berkuda dihadapannya itu Ketika ia melihatnya beberapa bulan yang lampau Orang itu berada dalam satu barisan yang lengkap disertai dengan segala macam tanda-tanda kebesaran Orang itu memakai pakaian kebesarannya pula Sedang kini, iaki-laki itu mengenakan pakaian keprajuritan Tanpa tanda-tanda kebesaran selain ciri seorang perwira dari wira tamtama Dada si Danti menjadi berdebar-debar karenanya Namun akhirnya ia dapat menguasai dirinya ketika ia melihat sikap gurunya Gurunya sama sekali tidak menjadi cemas menghadapi iaki-laki berkuda itu Bahkan seandainya kenangannya itu benar Ia pun harus bersikap seperti gurunya pula Yang terdengar adalah suara kita makwadi Si Danti, kalau kau belum mengenal sekalipun bukanlah soal bagaimu Justru lebih baik apabila kau belum tahu siapa yang kau hadapi Supaya hatimu tidak terpengaruh Tugasmu sekarang adalah ambil tombak yang bernama kiai pasir sewukir dari tangan anak sombong itu Jangan hiraukan apa yang pernah dilakukan dahulu Jangan menjadi silau, sebab ia tidak membunuh Arya Penangsang dengan jujur Tetapi ia mempergunakan kuda betina untuk membuat kuda Arya Penangsang tidak dapat dikendalikan Dengan demikian, kesempatan bertempur Arya Penangsang sangat terganggu oleh kudanya yang bernama Gagak Rimang Karena kuda itu melihat kuda betina loring pasar Kini dadah si Danti benar-benar bergelora Anak muda itulah yang bergerengabahi loring pasar Yang sebelumnya lebih terkenal bernama Sutawijaya Kalau demikian siapakah laki-laki itu? Ayah Sutawijaya adalah kigede pemanahan Sedang ayah angkatnya adalah Adipati Pajang sendiri Kalau demikian benar dugaannya Laki-laki itu adalah kigede pemanahan yang pernah dilihatnya dalam kelengkapan kebesaran seorang Panglima Wiratam Tama Si Danti yang tiba-tiba terpaku itu mendengar gurunya berkata Nah si Danti, jangan cemas Kau sekarang tidak berada di atas punggung kuda seperti Gagak Rimang Kau dapat mempercayakan setiap langkah pada kakimu sendiri Anak muda itu, yang sebenarnya Sutawijaya, mengerutkan keningnya Kata-kata kitambak wadi itu benar-benar menyakitkan hatinya Seolah-olah ia telah membunuh haria penangsang dengan curang Tetapi sebelum ia menjawab, terdengar ayahnya Yang tidak lain adalah kigede pemanahan menjawab Jebeng, jangan hiraukan kata-kata orang tua itulah ingin membesarkan hati muridnya Apalah yang terjadi atas haria Jipang itu, biarlah ditafsirkan menurut kehendaknya Sekarang hadapilah murid kitambak wadi lah tidak dapat bertahan diri terhadap macan Dan kepatihan lah pernah mencoba bertempur melawannya, seorang lawan seorang Namun Widura terpaksa membantunya sebelum kepalanya dipecahkan oleh tongkat baja putih berkepala tengkorak itu Kemudian ia tidak berani melawan untara wajah berhadapan dengan wajah lah menusuknya dari belakang Bahkan melawan adik untara yang bernama Agung Sedayu pun, si danti berbuat curang Dalam perkelahian tanpa senjata, anak muda yang gagah perkasa itu terpaksa memungut sepotong kayu untuk mempersenjatai diri Cukup potong kitambak wadi dengan marahnya Ternyata semua yang terjadi di sangkal putung telah dilaporkan kepada Panglima Wiratam Tama ini Apakah dengan demikian kau tidak sedang mencoba membesarkan hati anakmu itu pula? Anak yang kau bangga-banggakan telah membunuh haria penangsang Ki ageng pemanahan tertawa Tetapi sebelum ia menjawab terdengar kitambak wadi itu berteriak Kenapa kalian melihat saja seperti menonton tayuk? Para prajurit Jipang terkejut mendengar teriakan itu Sejenak mereka belum dapat menanggapi maksudnya Baru sesaat kemudian mereka menyadari kata-kata kitambak wadi yang diteruskannya Ayo, kalau kalian mampu membinasakan orang yang bernama pemanahan yang merupakan otak dari kematian Aria Penangsang dan anaknya yang hanya dipakainya sebagai alat saja dalam usaha pembunuhan yang keji Itu, maka dendam kalian akan terbalaskan Kedua orang ini beserta penjawi dan kijuru mertanilah biang keladi dari pembunuhan yang tidak jantan Mereka menunggu saat Aria Penangsang menyeberang sungai Sebelum Adipati Jipang mencapai tebing, maka orang pajang telah menghujaninya dengan anak panah atas Aria Penangsang beserta kudanya Gagak Rimang Apalagi Sutawijaya telah membuat Gagak Rimang gila dengan kuda betinanya Sutawijaya tidak dapat menahan diri lagi mendengar kata-kata kitambak wadi, tetapi ayah yang menggamitnya Sehingga dengan dada sesak ia terpaksa masih saja tetap berdiam diri di atas punggung kudanya Namun ujung tombaknya yang bernama Kiai Pasir Sewukir telah bergetar Ketika kitambak wadi terdiam, barulah pemanahan menjawab Apakah masih ada yang ingin kau katakan kitambak wadi? Mungkin kesempatan ini adalah kesempatanmu yang terakhir untuk melepaskan dendam dan kebencianmu Karena kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh muridmu Tetapi sadarilah bahwa bukan hanya pemanahan, bukan hayaki juru mertani, bukan hanya penjawi dan beberapa orang saja yang melihat peperangan yang menentukan Tetapi seluruh prajurit pajang dan jipang yang saat itu berada dalam pertempuran, melihat apa yang terjadi Kalau toh pati masih hidup, kau akan dapat bertanya kepadanya Bagaimana dengan sana keling dan, hi, apakah anak muda yang bermata setajam mata burung alap-palap itu yang bernama alap-palap jala tunda? Persetan teriak kita makwadi Kau benar-benar licik Kau hanya memperpanjang waktu saja Ayo, para prajurit jipang, mulailah Kesempatan yang aku berikan telah disiasiakan oleh panglima yang merasa dirinya pilih tanding ini Orang-orang jipang yang mengepung para prajurit wira tamtama pajang, yang langsung dipimpin oleh panglimanya sendiri itu mulai bergerak Beberapa orang segera meloncati parit-parit dan mengayun-ayunkan senjata mereka Tetapi bagaimanapun juga gerak orang-orang jipang itu masih belum mantap Sana keling sendiri masih dicengkam oleh keraguan-keraguan dan debar jantungnya yang tidak menentu Orang yang berada di punggung kuda ayah beranak itu terlampau besar baginya Mungkin tidak bagi kita makwadi yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan ke prajuritan Apabila macan kepatian masih ada, mungkin toh pati itu pun akan menghadapi mereka dengan tatap Tetapi baginya, bagi sana keling, pekerjaan itu benar-benar merupakan pekerjaan yang terlampau berat Bukan saja sana keling, tetapi alap-palap jala tunda dan kawan-kawannya mempunyai sikap serupa Ki Gede Pemanahan adalah seorang panglima yang namanya menggema tidak saja di seluruh pajang dan jipang Bahkan merata ke seluruh daerah demak Ki Tamakwadi itu pun melihat keraguan-keraguan dalam setiap gerak orang-orang jipang Mereka bergeser, tetapi tidak mendekati para prajurit pajang Sehingga orang tua itu kemudian berteriak Hi, apa yang kalian tunggu? Dengar perintahku Bunuh semua orang-orang pajang secepatnya sebelum muntara datang memancung leher kalian Atau menggantung kalian di alun-alun pajang Perintah itu ternyata telah membangunkan orang-orang jipang Mereka benar-benar dihadapkan pada suatu keharusan untuk melawan Kalau tidak, maka mereka akan mengalami akibat yang sangat pahit Apalagi ketika Ki Tamakwadi berteriak Rencana kita tidak akan dapat berjalan seperti yang kita harapkan sepenuhnya Kegagalan itu disebabkan karena orang-orang pajang ini Ayo, jadikanlah mereka tebusan dari kegagalan itu Meskipun kita tetap mengharap orang-orang pajang disangkal putung Menjadi geladan berbuat seperti yang kita inginkan Kini orang-orang jipang menjadi semakin mantap Sementara itu kuda-kuda orang pajang pun telah bergerak-gerak Beberapa orang mendorong kudanya maju dan yang lain menghadap ke arah yang berlawanan Musuh mereka berada di muka dan di belakang Tempat itu sama sekali tidak menguntungkan bagi pertempuran di atas punggung kuda Ki Gede Pemanahan memperhatikan keadaan itu sesaat Karena itu ia harus mendapat daerah yang cukup luas Supaya mendapat kesempatan yang lebih baik Orang-orang jipang yang berdiri di atas tanah akan menjadi lebih lincah karena daerah yang sempit Di kiri kanan jalan itu adalah tanah persawahan yang sedang ditumbuhi oleh batang-batang jagung muda Tanahnya tidak begitu basah karena tanaman itu tidak memerlukan air yang tergenang Karena itu, maka terdengar Panglima Wiratam Tama itu langsung memberi aba Hi para prajurit pajang Kita terpaksa minta maaf kepada orang-orang sangkal putung Kita akan meminjam tanah mereka untuk berlatih perang-perangan di atas punggung kuda Ki Tamakwadi menggeram mendengar aba-aba itu Cepat ia berteriak, cegah mereka Jangan diberi kesempatan meninggalkan jalan sempit ini Supaya mereka segera tertumpas di dalam ya Tetapi teriakan itu hampir-hampir tidak berarti Kuda-kuda para prajurit pajang telah mendesak Mirka Dengan senjata di tangan para penunggang kuda itu mencoba mendapatkan jalan bagi kuda mereka Beberapa ekor kuda telah berhasil meloncat parit yang sempit Tetapi karena kejutan-kejutan orang-orang Jipang Ada juga kuda yang gagal Sehingga kuda itu tergelincir masuk ke dalam parit Namun dengan tangkasnya para penunggangnya meloncat turun dan melawan orang-orang Jipang yang menyerangnya di atas tanah Pemanahan mengerutkan keningnya melihat orang-orangnya yang gagal itu Tetapi mengharap bahwa mereka akan dapat bertahan dan menyelamatkan diri mereka masing-masing Meskipun demikian, kigede pemanahan segera berseru Jangan lepaskan kuda-kuda itu Memang beberapa orang yang terjatuh itu masih berusaha untuk meloncat kembali ke atas punggung-punggung kuda mereka yang telah berhasil merangkak keluar dari dalam parit Tetapi orang-orang Jipang selalu mencoba menghalang-halangi Peperangan pun segera berkobar Orang-orang Jipang mulai menyerang dengan sengitnya Tetapi para prajurit pajang yang sempat meninggalkan jalan yang sempit itu segera membuat Arna menjadi semakin luas Mereka terpaksa tidak menghiraukan lagi batang-batang jagung muda Kaki-kaki kuda mereka dengan garangnya telah merambas batang-batang jagung itu Sehingga sesaat kemudian sawah itu telah hampir menjadi gundul Setan teriaki tambak wadi yang menjadi semakin cemas melihat perkembangan keadaan Ternyata para prajurit berkuda dari pajang itu cukup tangkas melawan orang-orang Jipang yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah mereka Bahkan beberapa orang yang terjatuh dari kudanya telah berhasil meloncat kembali ke atas punggung-punggung kuda Sedangkan mereka yang tidak berhasil tidak juga menjadi cemas melihat perkembangan keadaan Karena kawan-kawan mereka hampir selalu membantu mereka dan mengusahakan kesempatan supaya mereka berhasil meloncat ke punggung kuda masing-masing Para prajurit pajang kini bertebaran di sawah-sawah Mereka bertempur seperti burung Raja Wali Sekali mereka memacu kudanya melingkar Namun sejenak kemudian seperti seekor burung yang menukik dari langit Meyambar lawan-lawannya dengan garangnya Si Danti menjadi semakin marah melihat perkembangan keadaan Dengan demikian ia tidak akan berhasil mengikat seorang lawan di Arnala Harus dengan penuh kewaspadaan memperhatikan setiap derap kuda yang menyambarnya Sana Keling pun mengumpat tak habis-habisnya Selagi ia sedang mencoba bersama seorang kawannya menekan seorang prajurit pajang yang kehilangan kudanya Maka setiap kali kuda yang lain datang menyerangnya Bahkan hampir menginjaknya apabila ia tidak cukup cepat menghindar Sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi pertempuran yang cukup kalut bagi kedua belah pihak Arna pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin luas Kuda-kuda para prajurit pajang berlari melingkar-lingkar dengan garangnya Setiap prajurit di atas punggung kuda itu telah memutar pedangnya dan menyambar-nyambar dengan dasyatnya Tetapi yang dihadapi adalah prajurit-prajurit pula Dengan tangkasnya orang-orang Jipang melawan para prajurit berkuda itu Tetapi ternyata ketika orang-orang pajang berhasil memperluas lingkaran pertempuran Maka keadaan mereka menjadi lebih menguntungkan Ki Tamakwadi hanya sesaat sempat mengamati pertempuran itu Segera ia menggenggam kedua gelang-gelang besi di kedua belah tangannya untuk melawan Panglima Wiratam Tama yang perkasa itu Ki Gede Pemanahan pun menyadari bahwa ia kini berhadapan dengan seorang yang memiliki kemampuan luar biasa Orang yang pernah menjadi sahabat patih mantahun dan orang kedua dari perguruan Kedung Jati yang bernama Sumangkar Tetapi Ki Tamakwadi ternyata tidak setia Ditinggalkannya Jipang menjelang kewancurannya Bahkan kemudian muridnya muncul menjadi seorang prajurit Wiratam Tama di bawah pimpinan Widura Untuk melawan senjata Ki Tamakwadi yang aneh itu Ki Gede Pemanahan tidak mempergunakan pedangnya Ia ingin melawan hantu itu pada jarak yang sependek gelang-gelang besi itu Karena itu ketika Ki Tamakwadi mulai meloncat menyerangnya Maka di tangan Panglima Wiratam Tama itu tergenggam sebilah keris Keris yang seolah-olah bercahaya kebiru-biruan Berlekuk sebelas dan berbentuk seekor naga, naga kemala Ki Tamakwadi mengerutkan keningnya melihat keris itu Sesaat ia terhenyak surut Di tatapnya keris itu tajam-tajam Ia terkejut ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan tertawa sambil berkata Kau memperhatikan kerisku ini Ki Tamakwadi Sama sekali bukan Ki Yainaga Sasra Meskipun dapurnya mirip Namun kerisku ini adalah Ki Yainaga Kemala Masih selapis lebih rendah dari Ki Yainaga Sasra Yang kini telah berada di Kadipatan Pajang bersama pusaka-pusaka demak yang lain Ki Tamakwadi itu mengeram Sahutnya, persetan dengan naga kemala Meskipun yang kau genggam itu Ki Yainaga Sasra Sekalipun aku tidak akan gentar Bahkan di kedua belah tanganmu tergenggam pusaka-pusaka demak yang lain Ki Yain Sabuk Lenten, Ki Yain Sengklat dan apa saja Ki Gede Pemanahan tidak menyaut Didorongnya kudanya maju dan dengan sigapnya ia menggerakkan senjatanya Ki Tamakwadi mundur selangkah Tetapi tiba-tiba ia meloncat secepat kilat menghantam metu kaki Ki Gede Pemanahan Tetapi Ki Gede Pemanahan telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan Sehingga karena itu, maka dengan sigapnya pula ia mampu menghindarkan metu kaki itu Sebuah sentuhan dari gelang-gelang besi Ki Tamakwadi pasti akan mampu memecahkan tulang-tulangnya Tetapi Ki Tamakwadi tidak membiarkannya Sekali lagi ia meloncat menyerang dengan garangnya Namun sekali lagi Ki Gede Pemanahan mampu menghindarinya pula Bahkan kemudian ia tidak membiarkan dirinya selalu menghindar dan menghindar Sejenak kemudian ditariknya kendali kudanya dan kuda itu pun meringkik dan meloncat Sekali kuda itu berputar, kemudian menerjangki Tamakwadi yang berdiri tegak di atas tanah dengan sepasang kakinya yang kokoh kuat Dengan mengumpat-umpat orang tua yang menghantui lereng merapi itu meloncat menghindari kaki-kaki kuda Ki Gede Pemanahan Bahkan semakin lama ialah yang harus semakin sering menghindarkan diri Karena kuda itu dengan lincahnya meloncat berputar kemudian berlari menyambarnya Keris di tangan Panglima Wiratam Tama itu sekali-sekali berada di tangan kanannya Namun kemudian telah berpindah di tangan kiri, seolah-olah berloncatan dari satu tangan ke tangan yang lain Betapa kakinya menghentak-hentak, apabila kudanya berlari terlampau jauh Namun kemudian tangannya lah yang terayun-ayun apabila kudanya menyambarki Tamakwadi Pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit Ternyata serangan-serangan Ki Tamakwadi pun semakin lama menjadi semakin berbahaya pula Apap njela ia gagal menyerang tubuh lawannya, maka ia berusaha mengenai tubuh kudanya Apabila kuda itu dapat dirobohkan, maka pekerjaannya tidak akan sedemikian sulitnya Di sudut lain, si Danti bertempur dengan gigi gemeretak Dilihatnya anak muda yang bernama Mas Ngabahiloring Pasar, meyambutnya dengan sebuah senyum yang menyakitkan hati Tombak di tangan anak muda itu memang mendebarkan jantungnya meskipun ia tahu bahwa tombak itu bukanlah tombak yang bernama Kiai Peleret Menurut pendengarannya Kiai Peleret itu berlandaan panjang, sedang yang dibawa oleh anak muda itu berlandaan agak pendek Hati si Danti menjadi semakin panas ketika ia mendengar anak muda itu berkata kepada seorang prajurit pajang Lindungi aku dari panyerang-penyerang yang curang Aku ingin melawan murid Kitambak Wadi ini dengan care yang adil Aku tidak mau dituduh membuat lawanku gila karena aku memakai kuda yang tegar dan lincah Seperti orang-orang Jipang menganggap aku berbuat curang terhadap Adipati Jipang Meskipun anak muda yang bernama si Danti ini sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan paman Arya Penangsang yang perkasa itu Gila teriak si Danti Jangan terlampau sombong Kaulah yang ternyata menjadi gila karena orang menganggapmu dapat mengalahkan Adipati Jipang yang iengah Sehingga kerisnya sendiri menggores ususnya Kalau tidak, maka perut mulah yang akan disobeknya dengan pusakannya, Kiai Setan Kober Mas Ngabahiloring Pasar, yang juga disebut Sutawijaya tertawa Jawabnya, marilah kita lihat, apakah kau akan mati dengan senjatamu sendiri atau karena tomba kukiai pasir sewukir Hati si Danti menjadi semakin panas ketika tiba-tiba Sutawijaya meloncat dari punggung kudanya Kini anak yang masih sangat muda itu menghadapinya dengan kakinya di tanah Si Danti mengeram seperti seekor harimau lapar melihat seekor kijang Matanya merah memancarkan kemarahan dan kebencian Sikap Sutawijaya itu dirasakannya sebagai penghinaan terhadapnya Dengan gigi yang gemeretak si Danti mengeram, kau benar-benar anak yang sombong Meskipun dadamu berlapis baja, tetapi kau akan lulu karena kesombonganmu itu sendiri Sutawijaya yang berdiri di hadapannya menjawab, aku hanya ingin berbuat adil supaya kelak tidak lagi ada tafsiran yang aneh-aneh Kalah atau menang, kita berada dalam keadaan yang seimbang Dengan marahnya si Danti menyahut, setelah aku melihat tampangmu Maka aku semakin yakin, bahwa bukan kau yang sebenarnya membunuh haria penangsang Tetapi, adalah karena perbuatan kalian ayah beranak yang curang dan licik itulah yang menyebabkan gugurnya adipati yang berani itu Itulah sebabnya aku sekarang berbuat dengan hati-hati supaya kelak tidak ada orang yang berkata bahwa si Danti dibunuh dengan licik Si Danti mati karena terinjak kaki-kaki kuda, atau cerita lain yang nadanya serupa dengan itu Serupa dengan nada lagu dari Kidung Kematian Arya Penangsang Sekali lagi si Danti mengeram Kemarahannya telah sampai ke atas ubun-ubunnya Dengan gigi gemeretak ia meloncat sambil menggerakkan pedangnya langsung menyambar dada Sutawijaya Sutawijaya ternyata telah cukup bersiaga Selangkah ia meloncat surut Namun dengan tiba-tiba pula tombaknya terjulur lurus mematuk lambung si Danti Si Danti terkejut melihat ujung tombak yang demikian cepatnya menyambarnya Hampir-hampir perutnya tersobek pada loncatan pertama Terdengar ia mengumpat sekali, dan dengan cepatnya pula ia menghindar ke samping Sutawijaya tersenyum Katanya, jangan mengumpat-umpat Lebih baik kau memperhatikan ujung tombaku supaya perutmu tidak terbelah Kau benar-benar anak yang sombong, teriak si Danti Tetapi kata-katanya seolah-olah patah di tengah Tiba-tiba sekali lagi ia terkejut Tombak Sutawijaya seolah-olah mengejarnya dan kembali mematuk lambungnya Gila teriaknya tanpa sesadarnya Sekali lagi ia harus meloncat ke samping Belum mendapat kesempatan untuk mempergunakan pasangan senjatanya Serangan Sutawijaya benar-benar mengejutkannya Bahkan kecepatan bergerak anak muda itu sama sekali di luar dugaannya Sekali lagi Sutawijaya tersenyum Dibiarkannya si Danti memperbaiki kedudukannya Kini kedua senjatanya bersilang seakan sebuah perisai yang tidak akan dapat ditembus oleh senjata macam apapun Sutawijaya melihat sikap itu Ia menyadari bahwa si Danti telah benar-benar berada dalam kesiap siagaan yang tertinggi Kini ia tidak dapat sekedar menyerangnya dengan kejutan-kejutan Kini segenap geraknya harus diperhitungkan benar-benar